Kita semua. Oke, baik. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Training of Trainer, Capella Project, dan Cinta Baca. Yang terhormat, Dr. Bernie, Pembina Yayasan Capella Project. Yang terhormat, Ibu Dian, selaku Direktur Cinta Baca. Dan seluruh teman-teman, Capella Project, dan juga Cinta Baca yang sudah bekerja sama dalam mensuksesan acara ini. Serta seluruh peserta Training of Trainer yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Tuhan hari ini. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menuntut ilmu tentang menuntut ilmu untuk mempelajari bagaimana cara mempraktekan buku KIA. Nah, kegiatan Training of Trainer hari ini itu dilaksanakan dengan harapannya nanti ke depannya kita itu akan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sesunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, itu pembukaan, lalu ada sambutan dari pembina Yayasan Capella Project, yaitu Dr. Bernie Endiarni Medi, spesialis anak konsultan MPH atau perwakilannya. Lalu ada sambutan Direktur Cinta Baca dari Ibu Dian. Lalu nanti kita akan foto bersama, setelah itu kita akan pre-test. Jadi sebelum nanti kita masuk ke materi, kita akan pre-test terlebih dahulu. Lalu nanti akan ada presentasi tentang pertumbuhan dan perkembangan, dan juga nantinya akan ada roleplay, lalu ada post-test, dan juga akan ada foto bersama kembali di akhir acara. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari pembina Yayasan Capella Project, Dr. Bernie Endiarni Medi, spesialis anak konsultan. Namun beliau berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi kita akan mendengarkan sambutan langsung dari Ketua Yayasan Capella Project Indonesia, Dr. Jesslyn Tengkawan, MPH. Kepada Dr. Jesslyn, waktu dan tempat, silakan. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget ya ketemu lagi sama teman-teman Cinta Baca. Tentunya tim Capella, termasuk aku, Dinda, Claudia, Rista, dan juga yang lain. Itu sangat bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kita kemarin udah penyuluhan kesehatan online bareng, yang mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat binaan Cinta Baca. Dan kali ini kita mau satu langkah lebih maju. Jadi nggak cuma mengedukasi masyarakat, tapi memberdayakan kader-kader Cinta Baca. Begitu ya, Budian dan teman-teman Cinta Baca ya. Jadi kita harapkan semuanya itu mengerti bahwa masyarakat, kita kan sekarang hidup di Indonesia. Tentunya pasti harapan kita apa sih? Harapan kita supaya Indonesia kita semakin jaya, semakin maju, dan semakin lancar. Itu kan visi-visinya Cinta Baca dan juga visi-visinya Capella Project ya. Supaya kita bisa turut membantu dalam memajukan Indonesia. Nah, aku senang banget pas pertama kali mendengar presentasi Budian, Cinta Baca itu ada yang namanya, nggak cuma kejar baca, tapi juga kejar sehat. Nah, di sini Capella Project siap membantu untuk masyarakat cinta, masyarakat cinta baca lagi, untuk daerah-daerah Cinta Baca supaya benar-benar kejar sehatnya bisa tercapai. Dan itu nggak bisa. Diabetes pas udah gede, nggak. Tapi semuanya dimulai dari dini, usia dini. Mulai dari seribu hari pertama kehidupan, bahkan dari wanita usia produktif. Jadi, yang kita mau tekankan kali ini dalam buku KIA adalah seribu hari pertama kehidupan itu adalah kehidupan emas, anak-anak dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal. Jadi, kalau mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya udah tahu ada yang istilahnya stunting dan gizi buruk, wah, itu sangat berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Seperti yang kita tahu ya, kalau stunting dan gizi buruk, anak-anaknya jadi gampang sakit-sakitan. Kalau gampang sakit-sakitan nanti pas udah sekolahnya, itu juga belum tentu mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ujungnya misalnya jadi sering absen, gitu ya. Nah, nanti pas dewasanya juga gitu. Jadi, dibandingkan yang tidak pernah mengalami stunting atau gizi buruk, maka yang sehat ini akan lebih bisa memiliki penghasilan yang lebih baik. Tumbuh kembangnya, produktivitasnya juga lebih optimal. Jadi, termasuk nih bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang di sini, saya yakin pas masih kecilnya nggak stunting dan nggak gizi buruk, gitu. Karena bisa sampai di titik ini, gitu ya. Nah, kemudian yang mau saya tekankan adalah, selain pentingnya tumbuh kembang anak adalah, kenapa sih kita harus berpacu sama buku KIA ini? Karena buku KIA ini memuat semua parameter yang membantu anak untuk tumbuh dan kembang secara optimal, terutama di seribu hari pertama kehidupan atau di bawah lima tahun. Nah, tapi yang kita mau kali ini fokus adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa sih perlu diperiksa? Karena supaya kalau kita udah lihat, oh ternyata pertumbuhannya nggak optimal, perkembangannya nggak optimal, kita bisa langsung mengintervensi. Entah itu melalui intervensi gizi, entah itu melalui stimulasi, tapi anaknya yang tadinya pertumbuhan dan perkembangannya mulai turun, eh jadi naik lagi, gitu. Jadi itu kita namanya screening, deteksi dini, dan intervensi dini. Jadi jangan sampai, oh anaknya udah gizi buruk, anaknya udah stunting, anaknya udah telat, baru diintervensi. Itu pasti tentunya nggak sebagus, kalau oh beratnya nggak naik, udah kita intervensi. Oh harusnya umur sekian udah bisa mulai berbicara, udah bisa mulai jalan, atau udah bisa mulai merangkak. Eh ternyata belum. Nah itu langsung kita intervensi. Jadi itu manfaatnya untuk rekan-rekan sekalian. Jadi semakin kita memantau pertumbuhan dan perkembangan, semakin anak tersebut bisa maksimal tumbuh kembangannya. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah, oh bukan sekali periksa aja, tapi benar-benar anaknya itu diikuti terus. Jadi benar-benar buku kayanya dipakai dari dia masih awal, awal kita periksa sampai nanti lima tahun. Semoga yang menjadi harapan kita sebagai dari tim Capella sih, inginnya supaya semuanya bermanfaat, khususnya beri manfaat ya bagi anak-anak di Indonesia, melalui Cinta Baca, yang kiprahnya sudah lebih mendahulu ya, udah lama banget, dan tentunya juga sudah menjadi berkat buat banyak orang di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa terus membantu dan mendukung juga dalam Cinta Baca yang kejar sehat ini. Kirhata, semoga semuanya bermanfaat, dan selamat menikmati TOT kali ini. Tentunya kita nggak akan berhenti sampai sini, nanti akan ada pertemuan follow-up, tentunya kalau misalnya ada yang bingung, atau ternyata ada anak yang terlambat. Nah, itu tentunya nanti juga akan buka kemungkinan untuk kita membantu, gitu ya, dan saling mengingatkan. Terima kasih semuanya, selamat belajar bersama-sama. Terima kasih kepada Dr. Jaclyn Tengkawan, MPH, yang sudah memberikan sambutannya. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Cinta Baca, Ibu Dian. Kepada Ibu Dian, saya persilakan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Lihat dari wajah-wajahnya, suka cita, semangat hari ini ya. Seperti di Bogor hari ini, mataharinya bersinar terang sekali. Baik, Bapak-Ibu sekalian, bersyukur hari ini kita ada pertemuan, dan kita akan menjadi pelatih-pelatih ya. Istilahnya kita dibekali setiap kita peserta, nanti akan mendapatkan pengajaran dari dokter-dokter, maksud hari ini dari dokter Claudia yang akan menyampaikan ya. Jadi terima kasih untuk Dr. Jaclyn, selaku Ketua Kapela Project. Kiranya tidak hanya yang lalu, sekarang dan sampai nanti ya, kita akan terus bekerja sama, karena memang betul Cinta Baca program utamanya, selain kejar Baca, kejar cerdas, tapi juga ada kejar sehat. Ya, kesehatan secara utuh ya, di mana kita harus harmonis dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan Tuhannya. Jadi ketika kita bicara dengan diri sendiri, kita sebagai manusia, nggak bisa hidup sendiri, tapi kita masuk sosial ya, dan sampai akhirnya, kita sebagai, nantinya mungkin di sini sudah banyak yang menjadi orang tua, punya putra dan putri, tapi juga mungkin sebagian juga masih ada yang belum ya, bahkan ada yang belum menikah. Tetapi kita bersyukur tadi dengan penjelasan Dr. Jaclyn, bahwa siapa sih generasi kita yang akan datang gitu ya, kalau bukan dari kita sendiri yang menciptakan terlebih dahulu, atau paling tidak kita yang sudah menahan bahwa, oh ini bakal terjadi sesuatu, misalnya tadi seperti disebutkan Dr. Jaclyn, oh anak kita akan stunting begitu ya, atau anak kita kurang isi, atau anak kita seperti, sebenarnya mungkin kita sudah merasa ya, masyarakat di sekitar kita itu, ada yang masih punya rasa, anak saya nggak apa-apa kok, anak saya nggak apa-apa gitu ya, dipikir anaknya itu baik-baik saja, padahal sebenarnya, dia menutupi rasa malunya itu gitu ya, jadi harapan kita hari ini, kita mendapatkan pengajaran tentang, pemahaman buku KIA, karena berdasarkan survei sebelum kita mengadakan POT hari ini, banyak sekali ternyata pendamping-pendamping kita yang diposiandu, atau puskesmas, karena mungkin banyaknya pasien, atau anak-anak yang dilayani, akhirnya buku KIA yang sangat penting isinya itu, terlewati, begitu ya, jadi mungkin perawatnya nggak sempat lagi nanya, bagaimana perkembangan, apakah anak bisa angkat tangan, misalnya gitu ya, atau sudah bisa ngeceh, memperkatakan satu suku kata, atau dua suku kata, atau sudah bisa, matanya sudah bisa bergerak-gerak gitu ya, nah, jadi di sini kita akan belajar, nantinya akan dituntun ya, oleh dokter, para dokter ya, jadi, seribu hari pertama ini adalah, nilai yang paling penting, di mana kita sebagai orang tua, atau nanti akan menjadi orang tua, untuk mempersiapkan anak-anak kita, menjadi generasi yang cerdas, dan berdiri luhur, tentunya dengan kesehatan secara utuh ya dok, jadi, bersyukur hari ini, kita akan belajar bersama-sama, kita akan menikmati, dan, nanti akan ada pertanyaan, yang bisa kita utarakan juga ya, ada sesi, tanya-jawab juga, jadi, sekiranya kita memperhatikan dengan bersama, nanti kita bisa mengaplikasikannya, setelah kita pengajaran, kemudian kita menghadapi kesulitannya, seperti apa, ketika di komunitas, karena Cinta Baca juga ketemunya, komunitasnya itu, banyak yang orang tua itu, ibu-ibu ya, dengan anak-anak pendampingan gitu ya, jadi, ini adalah bagian dari kita yang, tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk keluarga kita sendiri pun, juga kita gunakan gitu, terima kasih, untuk Kapela Project, yang terus berkolaborasi dengan kami, ya kami siap menerima pengajaran yang baru hari ini, mungkin, ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu ya, terima kasih, selamat pagi, selamat menikmati TOT hari ini, terima kasih, Bu Dian, untuk sambutannya, oke, sebelum kita masuk ke acara inti, kita mau foto bersama dulu ya, mumpung, sudah mulai ramai juga, boleh dibantu, dokter Claudia, untuk screenshotnya ya, ini ada berapa, ini ya, ada berapa slide ya, ada dua slide, ada dua slide, oke, kita mulai dari slide yang pertama dulu, untuk teman-teman semua, kita nyalain semua ya, kameranya, oke, slide yang pertama, satu, dua, tiga, oke, slide yang kedua, satu, dua, tiga, oke, sudah, terima kasih, baik, setelah ini, kita mau, mengisi pretest terlebih dahulu, jadi untuk teman-teman, kita nanti bakalan share linknya, di via kolom chat, nanti teman-teman isi dulu, untuk, pretestnya ya, gak usah, gak usah dipaksakan, diisi aja, yang, yang teman-teman tahu, yang rekan-rekan tahu, bagaimana nanti, kita bakalan belajar, lalu nanti baru kita evaluasi lagi, di posttestnya, tenang aja ini, gak akan masuk nilai dan lainnya, jadi santai aja, untuk mengisinya ya, oke, nah, sambil teman-teman mengisi, kita masuk juga, ke acara selanjutnya, yaitu, kita mau, mau dengerin, presentasi, dari, dokter Ristania, dan juga dokter Claudia, mungkin dokter Rista, dan dokter Claudia, mau mempersiapkan dulu, untuk share screen, dan lain sebagainya, saya persilahkan. apakah slide-nya sudah terlihat? mungkin kita mulai aja langsung ya, untuk presentasi, tentang pengenalan buku KIA, dan simulasi, deteksi, dan intervensi dini, untuk terkait pembuatan anak, jadi sebelumnya, mungkin saya memperkenalkan diri, saya dokter Rista, jadi, saya perwakilan dari Capella Project, untuk asal saya sendiri, saya dari kota Mataram, yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nah, untuk presentasinya, kita mulai saja ya, jadi, untuk, sebenarnya untuk, buku KIA sendiri, banyak komponen di dalam buku KIA, yang termasuk di dalamnya, namun, pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah, terkait dengan pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, pertumbuhan sendiri adalah, bertambahnya ukuran, dan jumlah sel, serta jaringan dan interselural yang bertambah, nanti akan dievaluasi, melalui ukuran fisik, atau struktur tubuh, sehingga biasanya nanti diukur, melalui satuan panjang, ataupun dengan satuan berat. Sedangkan, pada perkembangan sendiri, ini terkait dengan, bertambahnya struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, jadi, nanti diukurnya melalui kemampuan, yang mana kemampuan ini, terdiri atas motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta terkait dengan sosialisasi, dan kemandirian. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan ini, perkembangan itu terjadi secara simultan, jadi, saling berkaitan satu sama lain, apabila misalnya terjadi gangguan pertumbuhan, biasanya akan diikuti dengan adanya gangguan perkembangan, begitu pula sebaliknya, misalnya ada gangguan perkembangan, biasanya ada gangguan pertumbuhan, yang mengikutinya juga. Jadi, kedua komponen ini sama pentingnya, dan harus dievaluasi bersamaan. untuk sebagai orang tua, ataupun pengasuh, ataupun pendidik, mungkin di sini kita baca sebagai kader, mungkin masuknya ke pendidik. Jadi, di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak, untuk tumbuh kembang yang optimal, serta melakukan kegiatan yang berkualitas, dengan cara misalnya melakukan stimulasi, maupun screening. Jadi, untuk mengetahui apakah ada gangguan di anak yang, misalnya anak sendiri, ataupun anak yang diasuh, ataupun anak yang diajar. Nah, untuk ciri-ciri tumbuh kembang sendiri, pertumbuhan dan perkembangan pada masa tahap awal kehidupan itu, akan menentukan terus-menerus. Jadi, bertahapnya itu terus-menerus, sehingga biasanya itu akan dilakukan secara kontinu, ataupun terus-menerus. Biasanya nanti, pertumbuhan dan perkembangan setiap orang, itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Namun, itu tetap bisa diukur, melalui nanti misalnya, grafik yang ada di Bukai A, ataupun checklist perkembangan. Nah, biasanya nanti, kedua hal ini sangat berkorelasi, dan punya tahapan nanti, yang bisa dinilai. Nah, tumbuh kembang sendiri, dinilainya itu bukan hanya saat anak lahir, namun dinilai sejak masa kandungan, terutama periode pertama, yang paling penting itu adalah di trimester pertama kehamilan, karena di sana ada pertumbuhan otak dari janin, yang sangat akan berpeka terhadap pengaruh, misalnya di lingkungan kandungan ibunya. Jadi, sejak pada masa kandungan, sebelum lahir pun, kita harus sudah mengetahui bahwa tumbuh kembang ini sangat penting. Dan biasanya ini nanti akan dinilai hingga masa usia para sekolah, yaitu usia sekitar 6 ataupun 7 tahun. Nah, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ini, kalau pertumbuhan, ini kita menilai melalui pengukuran antropometri berkala, yaitu misalnya dari berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepala, yang mana minimal dilakukan selama 8 kali, selama 1 tahun, atau minimal 4 kali dalam 6 bulan. Nah, untuk perkembangan sendiri, untuk perkembangan sendiri, ini pemantauannya dilakukan dengan cara pengisian questionnaire biasanya, dan minimal dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, atau 1 kali dalam 6 bulan. Nah, untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan, sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama yang tidak bisa kita ubah, yaitu faktor genetik. Jadi, bisa ada faktor genetik yang mempengaruhi, namun ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi, dan kita, misalnya kalau ada gangguan di faktor-faktor eksternal ini, ini bisa kita bantu untuk supaya ditingkatkan kembali, misalnya status kesehatan dan gizi, atau kualitas interaksi anak dengan orang tua, serta karakteristik lingkungan di sekitar anak. Nah, di mana peran misalnya cinta baca di sini sebagai masyarakat. Jadi, di sini sebagai masyarakat, perannya adalah untuk membantu untuk terkait dengan penggunaan buku KIA. Jadi, alat yang bisa digunakan sebagai masyarakat, ataupun non-tenaga kesehatan, ataupun nanti misalnya kader kesehatan, itu adalah yang paling sederhana adalah buku KIA. Yang dipantau sendiri, yang ada di buku KIA, misalnya untuk perkembangan adalah gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, yang nanti bisa dinilai melalui checklist. Bisa nanti misalnya dari rumah, atau misalnya nanti di sekolah, ataupun di posyadu. Nah, ini untuk tingkat masyarakat sendiri, nanti untuk pertumbuhannya, dinilai misalnya dari berat badan perumur, atau panjang badan perumur, atau tinggi badan perumur. Serta nanti dinilai untuk status pertumbuhannya itu seperti apa. Untuk tumbuh kembangnya, nanti ada checklist berdasarkan usia, dari usia 3 bulan, hingga usia 72 bulan, atau 6 tahun. Nah, ini untuk peran atau tugas masing-masing komponen, misalnya ibu atau keluarga. Jadi, peran ibu dan keluarga, terkait dengan penggunaan buku KIA, yang paling penting adalah membaca dan memahami lembar informasi yang ada di buku KIA, serta mencentang informasi yang sudah dipahami. Jadi, buku KIA ini sebenarnya sangat lengkap, misalnya bukan hanya untuk terkait tumbuh kembang, di sana juga ada banyak informasi-informasi lain yang bisa dibaca oleh ibu dan keluarga. Kemudian, apabila nanti misalnya ada informasi yang tidak dipahami, juga ibu dan keluarga diharapkan untuk aktif bertanya. Nah, untuk kader sendiri, ataupun misalnya di sini cinta baca, ini berperannya di bagian kader, ini berperan untuk menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu dan keluarga. Jadi, peran kader di sini adalah untuk menjelaskan isi dari buku KIA dan penggunaan buku tersebut, sehingga ibu dan keluarga bisa lebih memahami, serta mengetahui pentingnya buku KIA, sehingga untuk ibunya lebih aware untuk membaca buku KIA agar bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Untuk guru sendiri, sama, memastikan misalnya peserta didik memiliki buku KIA dan memantau pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, bisa juga untuk mengkomunikasikan hasil pemantauan ke puskesma setempat. Hal ini juga sama untuk di kader juga sama, yaitu mengecek kelengkapan buku KIA-nya dengan melihat apakah ibu mencentang kotak yang ada di checklist lembar informasi kesehatan. Untuk tenaga kesehatan mungkin lebih kompleks, lebih lengkap daripada yang harus dilakukan oleh kader ataupun ibu atau keluarga. Nah, mungkin sekarang kita bahas satu per satu ya. Yang pertama, pertumbuhan terlebih dahulu. Jadi, untuk pertumbuhannya, di sini yang pertama yang bisa kita nilai adalah berat badan. Nah, berat badan ini sebenarnya yang paling mudah karena tidak terlalu kompleks untuk penilaiannya dan tidak susah karena hanya menggunakan timbangan. Pada dasarnya, yang penting agar kita tidak salah untuk mengukur berat badannya adalah kita harus memastikan bahwa timbangannya itu ada di lantai yang datar, sehingga tidak mudah bergerak. Jadi, misalnya pun ada karpet ataupun alas lain, lebih baik timbangannya itu nanti ada di lantai yang lebih datar. Dan yang kedua, posisi jarum atau angka itu harus menunjukkan ke angka 0, sehingga tidak ada kesalahan pada pemeriksaan. Selain itu, untuk pengukuran berat badan, sebaiknya anak tidak memakai baju yang tebal. Jadi, sebaiknya pakai baju sehari-hari yang tipis, kemudian tidak pakai jaket ataupun topi dan sepatu. Nanti anaknya juga kalau bisa tidak memegang mainan ataupun barang-barang lainnya, sehingga tidak mempengaruhi hasil pemeriksaannya. Kemudian kalau bisa juga anaknya tidak bergerak, jadi ditunggu sampai anaknya dalam posisi yang tidak bergerak baru nanti diukur. berat badannya dilihat dari timbangannya. Nah, ini ada video. Mungkin bisa ditonton dulu untuk melihat cara pengukuran berat badan anak. Apakah videonya terputar atau gimana? Terputar, Bu. Oke, baik. Ini ditonton dulu nih videonya. Eh, sorry. Eh, sorry. Untuk suaranya apakah terdengar ya? Tidak terdengar, Bu. Berarti videonya tidak ini ya. Coba sebentar. sebentar ya, coba saya putar ulang. Ini suaranya terdengar. Bang berat badan anak menggunakan... Oh ya, baik. Kita ulang ya, putar videonya. ...dan timbangan digital. Terima kasih. Pertama, pastikan angka yang muncul pada jendela baca adalah 0,0. Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan ibu melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Pakaian ibu tidak boleh menutupi jendela baca. Kemudian, minta ibu berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan ibu. Minta ibu untuk tetap di timbangan dan berikan bayi ke ibu. Minta ibu untuk tetap berdiri sampai berat ibu dan bayi muncul di timbangan. Berat badan bayi adalah berat badan ibu dan bayi dikurangi berat badan ibu. Catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Cara menimbang anak yang sudah bisa berdiri sendiri. Pertama, pastikan anak melepaskan sepatu dan benda lain yang memberatkan. Kemudian, minta anak berdiri di tengah-tengah timbangan, baca, dan catat berat badan anak. Baca, dan catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan ons. Baca, dan catat hasil penimbangan tersebut dalam kilogram dan bayi muncul di timbangan. Baik, apakah tadi videonya terlihat? Jelas? Terlihat, ibu. Jelas, ibu. Terlihat, ibu. Ini ada video lagi juga untuk yang pengukuran berat badan. Kita tonton lagi ya. Pengukuran berat badan. Apabila menggunakan timbangan bayi atau baring. Letakkan timbangan pada meja yang datar dan tidak mudah bergoyang. Posisi jarum harus tepat pada titik angka 0. Baringkan bayi dengan sangat hati-hati. Bayi atau anak sebaiknya telanjang, tanpa topi, kaos kaki, atau sarung tangan. Baca angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Apabila menggunakan timbangan injak atau berdiri, letakkan timbangan pada alas yang datar dan tidak mudah bergerak. Posisi jarum harus tepat di angka 0. Berdirikan anak di atas timbangan tanpa dipegangi. Anak sebaiknya memakai baju sehari-hari. Tidak memakai alas kaki, jaket, gelang, atau memegang sesuatu. Lihat jarum timbangan sampai berhenti bergerak. Dan baca hasilnya. Teknik pengukuran panjang atau tinggi badan. Nah, itu untuk pengukuran berat badannya ya. Nah, untuk pengukuran berat badan sendiri, tadi kan sebenarnya untuk anak yang sudah bisa berdiri itu lebih mudah ya, karena tinggal diberdirikan di timbangannya. Sedangkan untuk anak yang belum bisa berdiri sendiri itu, sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama digendong bersama ibunya, jadi nanti diukur selisihnya, yang selisih berat badan ibu dengan selisih berat badannya. dan ibu yang menggendong anaknya. Yang kedua, nanti ada bisa menggunakan timbangan berbaring untuk bayi, jadi nanti disesuaikan saja dengan apa yang tersedia di puskesmas, ataupun posyandu, ataupun misalnya nanti di tempat cinta baca masing-masing. Mungkin yang lebih sering tersedia kan yang timbangan yang bersama ibu ya, jadi itu sebenarnya tidak apa-apa digunakan, yang penting nanti posisinya anaknya tidak menggunakan pakaian yang tebal, kemudian tidak membawa barang-barang sehingga berat badannya lebih valid. Nah, kemudian kita sekarang ke pengukuran tinggi badan ya. Untuk pengukuran tinggi badan sendiri, ini bisa diukur sejak usia 2 tahun hingga usia 5 tahun. Jadi, di sini, hingga usia 6 tahun maksudnya. Jadi, di sini anak pada pengukuran tinggi badan, sebaiknya tidak memakai sendal atau sepatu, dan berdiri tegak menghadap ke depan. Jadi, diharapkan nanti punggung, kemudian bokong, dan tumitnya menempel kepada tiang pengukur, dan nanti kepalanya tegak. Nah, biasanya untuk anak umurnya di atas 24 bulan yang diukur telentang, maka biasanya nanti pengukurannya akan dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm. Jadi, kan biasanya ada dua alat ya. Ada alat yang mengukur panjang badan, dan ada alat yang untuk mengukur tinggi badan. Biasanya kalau di bawah usia 24 bulan atau 2 tahun, biasanya masih ditidurkan menggunakan pengukuran panjang badan. Jika sudah di atas 2 tahun, itu biasanya diberdirikan, dan ini nanti kalau misalnya diukurnya dengan yang berbaring, harus dikurangi panjangnya 0,7 cm. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tonton videonya lagi ya. Tinggi badan Persiapan Letakkan mikrotua di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas, sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Tempelkan ujung pita meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Geser kepala mikrotua ke atas. Cara pengukuran tinggi badan Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotua. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan kaki anak berdiri dengan tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, Punggung Punggung Bokong Betis dan tumit harus menyentuh papan atau tembok vertikal. Pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Posisikan kepala anak sehingga garis horizontal yang menghubungkan tragus dan ujung mata tegak lurus dengan papan atau tembok. Ini adalah garis frankfurt. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotua hingga tepat menyentuh bagian paling atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, mata pengukur sejajar dengan jendela baca. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Pengukuran tinggi anak gemuk memiliki cara yang sama. Hanya dengan memperhatikan tiga hal yang menempel pada papan atau tembok, yaitu punggung, bokong, dan betis. Nah itu untuk cara pengukuran tinggi badan ya. Jadi pada dasarnya nanti biasanya kan menggunakan alat yang namanya mikrotois. Itu yang penting nanti untuk peletakannya di tembok misalnya. Kalau misalnya di posyandu ataupun di tempat yang ada kadar cinta bacanya, yang penting lurus tegak lurus dan posisi mikrotuenya itu yang paling ujung itu nanti nol pada saat diletakkan di paling bawah. Kemudian tadi memposisikan anak agar menempel ke tembok ataupun ke dinding tempat di mana ditempelkan alat untuk pengukuran tinggi badan tersebut. Jadi tadi kalau misalnya pada anak yang kurus lebih banyak titik yang menempel pada tembok sedangkan pada anak yang agak gemuk, nanti yang penting ada beberapa titik yang harus menempel ke dindingnya. Kemudian yang penting pandangannya tegak lurus. Jadi nanti seragus tadi yang disebutkan itu adalah ujung telinga dan ujung mata ini lurus. Jadi anak tidak menunduk maupun tidak mendonga. Jadi nanti lurus pandangannya. Nah itu nanti biasanya jika sudah dilakukan seperti itu, pengukuran tinggi badannya sudah benar dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah untuk indikator yang dinilai pada pengukuran berat badan dan panjang badan, dia ada dua penilaian yang bisa dinilai. Yang pertama membandingkan berat badan dengan panjang badan atau tinggi badan. Dan yang kedua itu membandingkan tinggi badannya itu berdasarkan usianya. Jadi untuk pembandingan berat badan dengan panjang badan ataupun tinggi badan ini biasanya untuk menilai status gizi. Jadi menilai status gizi ini secara umum. Jadi apakah terlihat gizinya buruk, gizinya kurang, apakah gizinya baik, apakah berlebih, atau sampai obesitas. Jadi ini biasanya untuk menilai status gizi yang secara umum. Sedangkan untuk pembandingan panjang badan dengan usia dan tinggi badan dengan usia, ini untuk menilai klasifikasi anak berdasarkan tinggi badannya. Jadi misalnya anak-anak yang pendek atau stunted yang biasanya apabila nanti ada gangguan perkembangan juga kita kategorikan sebagai stunting, ataupun sangat pendek atau severly stunted, atau normal ataupun tinggi. Jadi biasanya ada dua indikator ini yang dinilai untuk di bagian berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Untuk cara penilaian status gizi, yang penting kita harus menghitung usia anaknya juga, kemudian ukur berat badan, panjang badan, dan tinggi badan dengan cara yang tepat, kemudian nanti ada titik atau plotting di grafik yang tersedia sesuai usia anak. Nah biasanya itu untuk menentukan ini nanti ada grafik yang dinilai biasanya. Nanti ada grafik di buku KIA-nya ada, nanti ini bisa di plotting atau misalnya nanti sesuai usianya ditentukan titiknya nanti di garis berdasarkan kapan diukur kembali. Jadi kalau panjang badan atau tinggi badan ini per 6 bulan, sedangkan kalau untuk berat badan itu biasanya kan tadi minimal 8 kali selama 1 tahun. Kemudian untuk balita atau anak prasekolah yang ditatakan normal, apabila nanti grafik panjang badan atau tinggi badan itu sejajar dengan garis di tengah. Mungkin lebih mudahnya kita lihat grafiknya. Nah ini contohnya adalah grafik panjang badan atau tinggi badan menurut usia untuk anak laki-laki. Jadi ini nanti yang baik adalah apabila misalnya diukur nanti garis plotting itu sesuai jajar dengan garis yang hijau. Jadi di antara garis yang merah. Apabila masih di dalam garis ini itu berarti pertumbuhannya masih dalam batas normal. Sedangkan apabila sudah di bawah garis merah ataupun di bawah garis hitam berarti ada gangguan pertumbuhan tinggi badan. Nah apabila ada di atas garis merah ataupun garis hitam ini termasuk tinggi. Namun apabila misalnya ada gangguan keluhan yang lain bisa jadi itu juga sebuah gangguan. Namun biasanya sih jarang ya. Jadi biasanya nanti gangguannya itu ditemukan apabila di bawah atau di bawah garis merah atau di bawah garis hitam. Nah ini untuk tinggi badan menurut anak perempuan. Nah ini untuk penentuan berat badan perpanjang badan yang tadi ini untuk menentukan status gisi. Biasanya kalau yang ini untuk menilai status gisi secara umum ya. Dan kondisi gisi ini misalnya gisi buruk itu bisa terjadi oleh karena banyak hal. Bisa aja terjadinya itu secara akut atau secara baru saja terjadi. Jadi misalnya karena penyakit tertentu sehingga anaknya tidak bisa makan apapun itu terjadinya secara lama. Jadi misalnya terjadi karena gisi yang diberikan itu tidak sesuai dalam jangka waktu yang lama. Nah ini untuk grafik berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan. Jadi di sini ada lokasi untuk garis berat badan dan garis tinggi badan atau panjang badannya. Nanti dinilai sama yang normal adalah di antara dua garis merek. Ini untuk yang anak perempuan. Nah kemudian ini untuk lingkar kepala ya. Untuk lingkar kepala sendiri diukurnya itu menggunakan pita ukur yang tidak elastis. Dan diukurnya melingkari bagian atas alis sampai ke bagian paling menonjol di belakang kepala. Jadi nanti diukurnya itu di bagian paling menonjol hingga di atas alis seperti ini. Seperti yang dicontohkan di gambar. Dan ini untuk grafik lingkar kepala dan anak laki-laki dan perempuan. Nah ini juga untuk indikator pertumbuhan yang tadi disebutkan. Jadi ada yang berdasarkan berat badan perumur. Namun sekarang sih paling sering menggunakan berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan. Untuk status gisi. Sedangkan untuk status tinggi badan menggunakan panjang badan per usia ataupun tinggi badan per usia. Nah untuk selanjutnya ke bagian perkembangan. Jadi untuk perkembangan sendiri yang dinilai ada empat komponen. Yang pertama gerak kasar atau motorik kasar. Jadi untuk gerak kasar atau motorik kasar ini melibatkan otototot besar. Jadi biasanya gerakannya itu ternilai secara jelas. Misalnya duduk atau berdiri. Gerak halus atau motorik halus ini lebih melibatkan otototot yang kecil. Jadi misalnya penggunaan otototot tangan. Misalnya menggenggam sesuatu, memegang sesuatu. Biasanya lebih ke arah tersebut penilaian untuk motorik halus. Kemudian selanjutnya kemampuan bicara atau bahasa. Jadi ini biasanya dinilai terkait dengan respon terhadap suara. Kemampuan komunikasi, kemampuan mengikuti perintah, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah aspek sosialisasi dan kemandirian. Ini terkait dengan pencapaian kemandirian anak terhadap aktivitasnya sehari-hari. Atau saat berinteraksi dengan orang lain. Penilaian untuk perkembangan itu ada di buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak ini. Di bagian untuk anak. Jadi kan buku KIA sekarang ada dua bagian. Ada bolak-balik. Jadi ada bagian untuk ibu, ada bagian untuk anak. Untuk menemukan ceklis perkembangan anak, nanti buka di bagian anak. Jadi nanti hadapkan bukunya ke bagian anak, seperti yang ada di contoh slide. Nah, untuk perkembangan anak sendiri, ini agak banyak ya. Jadi mungkin saya perlihatkan ceklisnya saja. Jadi ada perusia yang pertama dimulai dari usia enam bulan. Jadi ini ada sepuluh ceklis. Normalnya seharusnya semuanya sudah ter-ceklis. Apabila ada satu saja yang tidak ter-ceklis, nanti harus dibawa ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan yang ada. Jadi ini nanti kita harus di-cek semuanya. Oh iya, untuk buku KIA-nya. Sebenarnya buku KIA ini kan sudah ada sejak lama, namun sekarang ada buku KIA yang terbaru. Jadi sebaiknya gunakan buku KIA terbaru yang terbitan tahun 2022, yang sudah ada bagian anak dan bagian ibu yang dibalik. Kemudian untuk di buku KIA-nya sendiri, itu ada stimulasi untuk anak usia tiga sampai enam bulan ataupun seterusnya. Jadi apabila nanti misalnya, kan sebelum usia enam bulan, biasanya nanti anaknya belum diukur ceklisnya. Jadi sebaiknya nanti pada usia tiga bulan sampai enam bulan itu mulai dilatih simulasi perkembangannya. Caranya yang sesuai dengan dijelaskan pada masing-masing usia di buku KIA. Misalnya kalau di sini dilatih untuk mengamati benda-benda kecil, bermain ciluk bas, seperti itu. Jadi sebelum usia enam bulan, pada usia tiga sampai enam bulan, mulai disimulasi. Sehingga pada usia enam bulan, nanti ceklisnya bisa ter-ceklis semua. Terpilih semuanya. Jadi anaknya bisa melakukan semuanya pada ceklis. Ini sama, pada usia sembilan bulan, ada sebelas ceklis. Stimulasinya dilakukan pada usia enam sampai sembilan bulan. Sehingga sebelas ceklis ini bisa tercapai. Kemudian untuk usia selanjutnya, ada usia dua belas bulan. Ini sama juga dilakukan, stimulasinya itu pada usia sembilan sampai dua belas bulan. Jadi sehingga harapannya nanti pada usia dua belas bulan bisa tercapai semua ceklis ini. Nanti ceklis-ceklis ini juga akan kami buatkan, ada buatkan Google Form, jadi nanti lebih mudah untuk pengisiannya. Jadi misalnya pun tidak ada membawa buku KIA ataupun tidak tersedia buku KIA dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya buku KIA ini juga ada versi PDF-nya dan ada untuk Google Form-nya nanti yang di akhir slide akan saya tunjukkan agar bisa dilihat nanti apakah bisa langsung di ceklis sehingga nanti bisa terlihat berapa yang tidak sesuai sehingga apakah perlu untuk dirujuk atau tidak. Ini sama ya, ini untuk usia delapan belas bulan, nanti distimulasinya usia dua belas sampai delapan belas bulan. Untuk usia dua tahun sendiri, nanti distimulasinya pada usia delapan belas sampai dua belas bulan. Kemudian untuk usia tiga tahun, ini untuk disimulasinya dari usia dua tahun hingga usia tiga tahun. Jadi ada simulasinya, nanti mungkin bisa dilakukan sesuai usianya. Sama untuk usia empat tahun juga. Simulasinya dari usia tiga sampai empat tahun. Ini untuk usia lima tahun, jadi semakin tinggi usianya, biasanya ceklisnya akan semakin panjang. simulasinya pada usia empat sampai lima tahun. Dan untuk usia enam tahun, simulasinya pada usia lima sampai enam tahun. Untuk anak balita dan prasekolah sendiri, simulasi rutin itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan terus menerus. Jadi misalnya, anaknya usia tiga tahun sekarang, dan ternyata saat diukur ceklis perkembangannya, semuanya terpenuhi. Nah, pada saat itu juga sebaiknya mulai disimulasi untuk yang usia empat tahunnya. Jadi ada simulasi yang untuk anak usia tiga sampai empat tahun itu sedini mungkin dilakukan. Dan dilakukannya oleh orang terdekat. Sehingga bisa dilakukan bonding juga sekalian. Nah, karena kalau misalnya kurangnya simulasi, ini juga salah satu yang dapat menyebabkan penyimpangan atau gangguan yang menetap pada perkembangan anak. Nah, untuk stimulasi untuk anak prasekolah juga sebaiknya dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan yang dipaksa seperti itu. Jadi sebaiknya dilakukan sambil bermain. Dan dilakukan dengan alat yang sederhana saja. Jadi jangan yang tidak perlu yang susah-susah. Mungkin yang di sekitaran rumah. Nah, biasanya yang ada di checklist itu biasanya ada yang di rumah. Misalnya menggunakan bola atau menggunakan sendok atau diajak berbicara, diajak bermain. Biasanya untuk cara simulasi tumbuh kembang yang ada di buku AI ini biasanya akan lebih mudah untuk mencari alat-alat bantunya. Nah, ini untuk checklist Google Form yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila di klik di sini, di link ini nanti akan muncul checklist yang sama sesuai dengan yang sudah ada tadi saya sampaikan di presentasi. Dan checklist tersebut bisa disesuaikan berdasarkan usianya. Mungkin nanti ini akan kami share di grup mungkin nanti bersama. Di grup TOT nanti kami share sehingga nanti bisa di-share juga link ini untuk ke peserta yang lain sehingga nanti bisa lebih gampang untuk di datanya. Jadi nanti lebih mudah pengisian formnya. Nanti mungkin pada saat roleplay juga nanti akan kami peragakan cara pengisian Google Formnya supaya tidak bingung nanti mungkin. Nah, untuk presentasinya sendiri sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Adinda dulu ya. Silahkan mungkin Adinda. Rista, sorry. Mungkin Anda kirim file yang bedanya 2020 sama 2020? Oh iya, mungkin kita coba lihat dulu ya sebentar ini. Oke. Oke, jadi mungkin aku tambahin dikit. Buku KIA itu memang selalu berevolusi. Waduh, bukan berevolusi ya. Tapi semakin baik tahun demi tahun ya. Di saat kita, ini tadi barusan yang Adinda paparkan itu versi 2020. Tapi kemarin, baru aja minggu ini, saya dikirim oleh Dr. Kesha bahwa sudah ada versi terbaru yaitu 2022. Nah, jadi ini fresh from the oven nih. Baru banget dan kita sama-sama belajar. Nanti Dr. Rista yang juga mungkin baru pertama kali juga nih tau. Karena aku juga baru pertama kali tau. Jadi kita belajar sama-sama. Ini akan saya share screen ya perbedaannya untuk yang tahun 2020 dan 2022. Untuk luku KIA-nya. Nah, ini mungkin ada beberapa perbedaan. Coba kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga baru tau juga sih ini untuk yang terbarunya. Nah, untuk yang tahun 2021. Jadi, di sini gambarnya dihapus dan penunjuk penggunaannya dijadikan satu. Dengan daftar isi dari KIA bagian anak. Ini yang pertama, kemudian ada pernyataan tentang pelayanan kesehatan anaknya. Di sini ada kolom untuk pengisian tanggal dan tempat pelayanan pada kolom kuning dan tenaga kesehatan yang membubuhkan paraf. Jadi, bukan kolom untuk pencatatan hasil pemeriksaan yang seperti sebelumnya. Tapi diganti dengan kolom untuk membubuhkan paraf dari tenaga kesehatannya. Jadi, lebih jelas bahwa apakah sudah diperiksa dengan tenaga kesehatan atau belum. Nah, untuk keterangan melahir sendiri tetap. Oh ya, ini juga sudah ada tempat untuk pengisian nama jelas petugas dan nama tenaga kesehatan yang memeriksa. Sehingga nanti bisa dievaluasi mungkin apakah kalau misalnya ada data-data yang tidak lengkap. Karena data petugasnya juga sudah diberikan di sini. Kemudian ada penambahan juga bila ada keraguan untuk meninterpresekan kurva pertumbuhan juga di sini. Lebih jelas. Nah, untuk di sini juga dibedakan. Jadi, sebelumnya kan grafiknya disamakan untuk anak usia 0-5 tahun. Sedangkan di yang tahun 2022 nanti dipisah untuk anak yang usia 0-2 tahun atau yang biasanya masih menggunakan panjang badan. Dan untuk anak yang usia 2-5 tahun yang biasanya sudah menggunakan tinggi badan pengukurannya. Dan untuk grafik panjang badan dan tinggi badan menurut umur untuk anak perempuan yang katanya di tahun sebelumnya itu belum ada. Sekarang sudah ada di yang tahun 2022. Sama, dibedakan berdasarkan tahun juga 0-2 tahun dan 2-5 tahun. Ini sama juga seperti yang tadi dibedakan usianya 0-2 tahun dan usia 2-5 tahun. Kemudian sudah ada grafik indeks masa tubuh menurut umur untuk anak laki-laki dan perempuannya juga. Nah, ini bisa ada tabel juga disini untuk tabel pengukuran lingkar lengan atas. Jadi, biasanya kan yang diukur hanya lingkar kepala, kemudian berat badan, dan tinggi badan atau panjang badan disini. Sudah ada pengukuran lingkar lengan atas juga. Mungkin nanti kalau sempat kita bisa bantu untuk peragakan juga untuk lingkar lengan atas. Nah, ini juga untuk imunisasi ada tambahan juga. Mungkin karena kita membahasnya yang tinggi badan dan untuk perkembangan dan pertumbuhan, mungkin kita lebih bahas ke perkembangan dan pertumbuhan saja ya. Nah, untuk sebenarnya untuk perkembangannya, ceklisnya tetap disini ternyata. Pertumbuhan dari usia 6 bulan hingga 6 tahunnya tetap. Cuma disini ada tambahan apakah ibu memahami atau tidak. Jadi, kalau misalnya sudah memahami, ada ceklis disini, di kota ini yang harus dicentang. Misalnya ibu sudah membaca dan memahami, ibu harus mencentang. Sehingga nanti ketika dicek oleh kader, oh ternyata ibu sudah memahami poin yang dibaca di halaman tersebut. Nah, mungkin itu saja ya perbedaannya. Yang lainnya sejauh ini tetap. Jadi, ada perbedaan terkait di pemeriksaan pertumbuhannya sih, terutama di buku KIA yang terbaru di tahun 2022. Apakah ada tambahan lagi dari Dr. Jesslyn? Sudah sih sejauh ini. Paling aku menekankan saja. Pokoknya nanti kita sebagai periksa, entah itu kita sebagai, khususnya untuk teman-teman cinta baca yang sebagai kader ya, yang nanti akan membantu mungkin menjelaskan kepada orang tua, atau menjelaskan kebanyakan kadar lainnya. Nah, itu mungkin yang perlu ditutupkan adalah bahwa tugas kita disini bukan menilai ibu, tapi tugas kita disini adalah mendukung supaya ibu semakin semangat, semakin termotivasi untuk memeriksa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kan kita sudah tahu lah ya, nggak ada lah orang tua disini, pasti semua orang tua maunya yang terbaik untuk anaknya. Jadi kita jangan sampai kalau ada yang checklistnya kurang, ah ini ibunya sih nggak bisa malah menyalahkan orang tua gitu ya, ah ibunya sih kok ngasuhnya nggak benar sering ditinggal ya gitu ya, jadi jangan sampai kita judgmental sama orang tua. Tapi justru kita tetap memuji, karena untuk seorang ibu atau pengasuh membawa anaknya untuk diperiksa oleh kadar aja itu juga sudah harus kita apresiasi gitu ya, karena mereka juga belajar dan mungkin mereka nggak tahu gitu ya, dan itu disitu tugas kita. Misalnya, wah ibu hebat sekali, ibu sudah semangat ya dalam membawa anaknya kemari untuk kita periksa gitu. Kalaupun misalnya ada yang kurang, tentunya kita juga bukan, wah ibu ini anaknya kurang pinter, atau ibu anaknya kok pendek sih ini, nggak dikasih makan makanan begini ya, enggak. Tapi tentunya dengan empati, dengan rasa kasih ya, dengan sayang, itu kita malah bilang, wah ibu ini udah bagus, tapi bisa nih ditingkatkan lagi berat badannya. Atau bisa lagi nih, kita stimulasi lebih jauh nih, caranya kayak gini. Nanti ibu ngajarin anaknya kayak gini, sering-sering diajak ngobrol, walaupun anaknya belum bisa ngomong gitu-gitu. Nah, itu sih yang mau aku tekanin ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, nanti bisa, abis ini kan juga tanya-jawab. Nanti kalau misalnya udah selesai, dari habis TOT ini, ternyata juga masih ada yang kurang jelas, juga bisa ditanyakan, mungkin nanti kepertanyaannya dikumpulkan, melalui pihak cinta baca, misalnya melalui Kamagda, atau melalui Budian, nanti tim Capella akan siap membantu, entah itu menjelaskannya melalui. Kalau yang mungkin bisa dijelasin di chat, mungkin akan kita jelasin di chat, tapi kalau yang teknis, atau kita butuh rekam, nanti kita juga usahakanlah, supaya tempat rekan-rekan cinta baca, pokoknya bisa secara efektif dan optimal, dalam mendukung pertumbuhan perkembangan anak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, dok. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan dari Lois ASB. Saya Lois, izin bertanya, Bu Dokter, kalau di posyandu tempat saya memeriksa, kan anak saya memakai timbangan ayunan. Terkadang, anak-anak ketika ditimbang di sana, mereka bergerak dan menangis. Kalau pakai timbangan seperti itu, apakah akurat, ya dokter, kalau ketika saya periksakan anak saya ke dokter, ke dokter anak ditimbang dengan timbangan digital, berbeda hasilnya dengan timbangan yang di ayunan. Bagaimana dok? Boleh dokter Ista menjawab? Baik, terima kasih. Ibu Lois ya tadi yang bertanya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin untuk menurut saya sih, lebih valid menggunakan timbangan digital ya, Bu. Ya, karena dengan timbangan digital itu kan hasilnya langsung keluar. Dan biasanya meminimalisir untuk anak bisa bergerak lebih sering. Sedangkan untuk menggunakan timbangan sayur yang biasanya nanti gramnya harus diukur itu, biasanya kan nanti anaknya bisa bergerak. Dan kalau misalnya anaknya diam sih, sebenarnya untuk perbedaan hasil antara timbangan yang seperti itu dengan timbangan digital, tidak terlalu berbeda. Tapi kalau anaknya yang sering bergerak karena menangis itu biasanya nanti akan ada perbedaan pengukuran yang cukup berbeda ya. Jadi kalau menurut saya, apabila misalnya ada timbangan digital di tempat di posyandu tersebut, ataupun di puskesmas lebih baik menggunakan hasil dari timbangan digital. Tapi mungkin karena keterbatasan alat juga ya, mungkin tidak ada alat di posyandu tersebut, makanya masih menggunakan timbangan sayur yang Ibu sebutkan tadi. Tapi sebaiknya sih sebenarnya menggunakan timbangan digital. Baik, Ibu Louis, apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih buat jawaban dari pertanyaan saya. Nah, iya, Ibu. Karena di posyandu tersebut saya memeriksakan anak saya ini, tidak ada timbangan digital. Sedangkan kalau misalnya saya ke dokter anak, misalnya itu baru bisa pakai timbangan digital, Ibu. Nah, itulah mungkin kata Ibu dokter tadi ada keterbatasan alat. Makanya saya tanya apakah itu akurat atau tidak. Karena setiap saya timbang anak saya ini berbeda sampai 200 gram gitu. Makanya saya bingung untuk mengisi di KIA itu mana yang harus saya ikutin, yang dari posyandu atau yang dari dokter. Begitu, Bu. Sebaiknya sih menggunakan yang timbangan digital ya, Bu. Ya, tapi mungkin ini juga bisa jadi masukan. Misalnya kalau ada waktu misalnya bertemu dengan kader, mungkin bisa disampaikan apakah memungkinkan untuk dari posyandu tersebut untuk menyediakan timbangan digital atau memberikan masukan mungkin dari Ibu agar misalnya nanti pemeriksaannya bisa lebih akurat ke depannya. Tapi kalau misalnya pun memang alatnya masih terbatas, ya mungkin nanti kadernya itu kan bisa menyampaikan ke puskesmas agar pengukurannya bisa lebih maksimal dan lebih efektif. Tapi kalau misalnya memang sampai saat ini masih menggunakan timbangan tersebut, tidak apa-apa, yang penting diukur dulu saja. Nanti sambil jalan mungkin kadernya akan memberikan masukan ke puskesmasnya sendiri sehingga mungkin nanti ke depannya pemeriksaannya akan jauh lebih baik. Begitu mungkin ya, Bu Luis ya. Ya, oke. Terima kasih, Bu Dokter, buat jawabannya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon maaf, Dokter Rista, karena tadi saya keluar, jadi chatnya hilang lagi. Boleh tolong? Boleh, Bu. Pertanyaan kedua dari Ibu Devika TK Salwa Deli, Sebenarnya standar pengukuran untuk di sekolah paut itu berapa bulan sekali ya? Karena dari arahan petugas puskesmas yang datang ke sekolah, mereka mengarahkan enam bulan sekali. Tetapi ada juga yang mengarahkan tiga bulan sekali. Ada juga yang mengarahkan sebulan sekali. Mohon arahannya, Dokter. Silakan, Dokter Ristan, ya. Baik, untuk standar pengukuran sendiri ini tergantung usia anak ya. Kalau misalnya anaknya untuk paut, untuk paut itu usia sekitar 3-5 tahun ya, kira-kira ya. Mungkin Dokter Ristan bisa bantu menjelaskan paja. Ya, sebenarnya sih kalau di bawah 2 tahun, itu sebaiknya setiap bulan apabila memungkinkan, khususnya untuk berat. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, itu yaudah sebisanya. Tapi sebaiknya ya sesering mungkin tentu saja ya kan? Karena kita tujuannya untuk deteksi dini. Kalau misalnya kelamaan, jadi nggak deteksi dini. Jadinya deteksi telat, terlambat ya. Jadinya jadi pahlawan kesiangan nanti kita. Jadi yang tujuan kita untuk memeriksa anak-anak yang ada di wilayah cinta baca, nanti kalau rekan-rekan sekalian sebagai kader memeriksa kesehatan anak cinta baca, kalau bisa tiap bulan ya tiap bulan. Kalau paut, kita bisa lihat ya. Misalnya 24 ke 36 ya bisa 12 bulan, bisa 12 bulan. Ini kan tiap tahun ya. Tapi sebenarnya yang kita harapkan apa sih? Yang kita harapkan ya sesering mungkin. Ini kalau yang terbatas sekali ya di tempat yang sangat terbatas sekali. Jadi ya sekurang-kurangnya ya kalau amit-amit nggak bisa banget ya udah tiap tahun. Tapi sangat tidak dianjurkan karena kita akan kehilangan kesempatan emas nih untuk memeriksa anak gitu. Jadi ya kalau bisa ya sesering mungkin. Bahkan kalau misalnya ada kan di tadi di buku KIA ya. Kalau kita lihat di halaman yang ini. Sebentar saya share screen. Nah kalau kita lihat. Bahkan kalau bisa diperiksa ya ini tiap bulan ya. Ini kan dari 1 sampai 60 ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya jadi ya kalau bisa diperiksa tiap bulan. Apalagi berat badan gitu ya. Karena berat badan itu sangat sensitif. Tadi misalnya kita udah sempat singgung stunting. Dan dulu pas penyuluhan kesehatan juga saya udah pernah kasih tau ya. Anak itu nggak mungkin tiba-tiba stunting. Pasti berat badannya nggak naik dulu. Jadi nggak ada anak lahir. Ya kecuali memang pas dalam kandungannya juga pertumbuhannya terhambat ya. Tapi biasanya kalau anaknya lahirnya berat badannya nggak rendah, nggak prematur. Itu pasti berat badannya di atas 2,5 ya misalnya. Kalau yang normal. Nah kalau di atas 2,5 itu pasti anaknya nggak mungkin tuh tiba-tiba gizi buruk. Pasti oh berat badannya nggak naik dulu. Kalau naiknya nggak optimal lama-lama gizinya kurang. Kalau gizinya kurang lama-lama gizinya buruk. Kalau gizi buruk baru lama-lama pendek. Nah baru nanti dia ngaruh ke perkembangan juga. Jadi nggak ada anak-anak yang oh langsung tiba-tiba pendek gitu. Nggak. Jadi pasti yang kita inginkan adalah kita deteksi dini. Jadi kalau misalnya kita lihat di grafik ya misalnya. Misalnya di sini nih ya. Usia. Misalnya grafik menurut berat badan nih ya. Misalnya usia 4 bulan di sini nih. Di ijo, masih di ijo. Beratnya misalnya 7 kilo. Eh terus nggak mungkin nih. 5 bulan terus langsung di bawah. Nggak mungkin. Pasti 5 bulan ini misalnya kita periksa. Oh ternyata kok tetap 7 kilo ya. Nah ini udah kita lampu merahnya udah harus nyala nih di otak kita. Oh kok malat masih 7 kilo ya. Nah ini udah harus kita intervensi. Oh kita evaluasi. Gimana ibu makannya selama ini. Apakah ada penyakit-penyakit lain. Misalnya mencret. Atau misalnya. Apa namanya. Ada diare. Tapi tugas kadar di sini kan bukan mendiagnosis. Tugas kadar di sini adalah mendeteksi dini. Oh ini udah mulai turun. Ayo kita rujuk ke puskesmas. Dievaluasi gizinya. Jadi tugas kadar ya. Rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan kadar cinta baca adalah. Mendeteksi di saat dia beratnya udah nggak naik gitu. Langsung dirujuk gitu ya. Nanti jadi jangan sampai tunggu garis merah baru. Wah ini udah gizi kurang nih. Harus dirujuk. Enggak. Jadi justru pas lagi beratnya nggak naik. Itu paling bagus diintervensi. Supaya dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah sama juga dengan perkembangan. Perkembangan ini kan. Kalau misalnya ada. Satu aja ya. Nih lakukan pemantauan perkembangan dengan ceklis. Centang ya atau tidak. Jika ada satu ceklis yang belum bisa. Itu juga udah langsung dirujuk. Jadi misalnya. Wah udah dari 6 sampai 9 bulan. Dia masih tetap masih belum bisa duduk secara mandiri. Wah ini berarti harus langsung diisturuh ke puskesmas. Diperiksa oleh dokter di puskesmas. Gitu. Jadi ya. Menurut saya sih diikutin aja ya ceklisnya. Sampai 5 tahun ini. Sampai usia 6 tahun. Kenapa perlu sampai 6 tahun? Karena ini yang membantu melihat kesiapan anaknya sekolah. Jadi kita tahu ya anak yang cerdas itu anak yang sehat. Kalau anaknya nggak sehat gimana mau cerdas. Ya kan? Nah oke deh. Kalau dari aku sih itu aja. Silahkan dokterista atau dokter Claudia kalau mau menambahkan. Iya setuju sih untuk sesering mungkin ya untuk pengukuran berat badan ataupun tinggi badannya. Mungkin gini Bu. Mungkin kalau di sekolah kan itu program dari sekolah ataupun puskesmas. Mungkin ini menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Apakah grafik itu hanya boleh diisi oleh tenaga kesehatan? Tidak harus dari tenaga kesehatan ya Bu. Jadi dari misalnya dari sebagai kadar cinta baca bisa untuk mengisikan grafiknya juga boleh. Kemudian ibunya sendiri untuk mengisikan grafiknya juga boleh. Jadi tidak mesti dari tenaga kesehatannya aja. Misalnya yang di pengukuran di sekolahnya cuma datang 3 bulan sekali. Ya mungkin yang 1 bulan sekalinya atau yang bulan sebelumnya itu bisa dari ini. Dari orang tuanya misalnya mengukur berat badannya di rumah ataupun pada saat datang ke posyandu dan tidak diukur mungkin bisa inisiatif sendiri agar mengukur berat badan anaknya sehingga lebih banyak grafik yang diisi dan nanti perkembangannya bisa lebih terlihat. Jadi nanti grafiknya kan penyambungannya lebih terlihat. Jadi kalau misalnya ada gangguan seperti yang disebutkan oleh Dr. Jasmin, lebih cepat untuk diketahui sehingga tidak akan memanjang hingga gangguan yang lebih berat seperti itu. Terus mungkin ini pertanyaan dari Bu Clara tambahannya. Karena kadernya belum pernah mengisi. Jadi kalau misalnya kadernya belum pernah mengisi mungkin ini bisa sangat penting juga bantuan dari Bu Clara misalnya. Mungkin bisa membantu untuk penjelasan atau edukasi ke kadernya agar pentingnya pengisian grafik tersebut. Sehingga nanti di sini perannya cinta baca. Jadi untuk membantu meningkatkan kesadaran pengisian grafik dan penggunaan buku KIA itu. Dan tidak mesti untuk tenaga kesehatan saja seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa juga dari ibunya sendiri ataupun dari kadernya untuk mengisi grafik tersebut. Terus tadi ada pertanyaan juga dari Bu Clara. Bedanya grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan grafik berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan. Ini berbeda Bu. Jadi kalau yang panjang badan atau tinggi badan mungkin kita contohkan saja ya. Kasih lihat. Tadi sudah sempat dikasih lihat oleh Dr. Justin sebenarnya. Mungkin coba kita lihat lagi ya. Mungkin yang di sini tadi. Mungkin ini contohnya yang panjang badan menurut umur. Jadi kalau grafik yang panjang badan menurut umur di sini. Ini yang kita isi itu hanya panjang badan dan umur anaknya. Jadi misalnya. Bentar. Rista aku bantu share screen boleh? Oh iya. Atau dari dolar di sini. Sebentar, sebentar. Akan stop share dulu. Mungkin sekalian Rista dijelaskan aja dari berat badan menurut umur, terus panjang badan, dan selanjutnya. Nah ini yang berat badan menurut umur. Nah ini yang berat badan menurut umur. Jadi yang sebelumnya itu memang pengukuran gizinya menggunakan berat badan per umur. Namun kalau sekarang pengukuran gizinya itu menggunakan berat badan per panjang badan atau tinggi badan. Dan pengukuran berat badan per umur ini hanya untuk melihat apakah terjadi penurunan berat badan, ataupun berat badan yang tidak meningkat kayak gitu. Jadi hanya untuk screening saja. Jadi nanti misalnya pun ada gangguan grafiknya itu nanti hasilnya itu berat badan sangat kurang, ataupun berat badan kurang. Jadi hanya untuk mengukur berat badan. Nah ini pertama grafik yang berat badan per umur ya. Yang di bagian sebelah vertikalnya ini, ini untuk berat badannya. Misalnya kita contohkan, misalnya anak usia 3 bulan. Jadi di horizontalnya kan umurnya ini, menggunakan bulan. Ini untuk grafik yang 0 sampai 24 bulan. Jadi misalnya contoh, ini contohnya misalnya di usia 3 bulan. Berat badan anaknya misalnya 6 kilo. Jadi kita gariskan dari usia 3 bulan ini, kemudian kita cari tipik di sini. Misalnya berat badannya misalnya 6 kilo. Nah pas di sini berarti masih normal ya, masih di dalam rentang garis merahnya. Jadi masih di dekat dari garis hijau ini masih normal. Tapi misalnya ternyata pada usia 5 bulan, misalnya diukur lagi, ternyata beratnya tidak menambah. Itu beratnya hanya 6 kilo tetap. Nah ini sudah mepet sama garis merahnya. Ini yang kita nilai. Jadi nanti ada tipik. Nanti kita buat tipik di sini misalnya. Kemudian ada tipik lagi di sini. Nanti itu yang akan digariskan. Nanti harusnya, normalnya, grafiknya itu adalah mengikuti garis hijau ini. Jadi meningkat terus hingga mengikuti garis hijau ini. Sedangkan kalau dia tidak normal, Biasanya nanti akan memotong garisnya ataupun nanti garisnya tidak sejajar dengan garis hijau. Kalau misalnya sudah mulai ada yang tidak sejajar, Nah di situ nanti kita harus intervensi. Misalnya, oh kenapa berat badannya tidak meningkat? Apakah anaknya sakit? Atau apakah anaknya misalnya tidak suka makan atau kesulitan? Misalnya setelah MPAC berat badannya turun. Oh ternyata anaknya tidak bagus untuk pemberian MPAC-nya. Misalnya kayak gitu. Nah ini misalnya dibuat garisnya, digariskan. Oh ternyata memotong karena berat badan anaknya tidak meningkat. Nah ini kita bisa katakan sebagai berat badan yang kalau diantara garis minus 2 ini kita bisa sebutkan sebagai berat badan yang kurang. Nah ini yang kita harus evaluasi. Kenapa tidak segaris dengan garis hijau? Kenapa harus memotong garis merahnya? Kayak gitu. Ini untuk yang grafik berat badan per usia. Ini hanya untuk menilai berat badan. Mungkin lanjut ke yang selanjutnya. Ini juga berat badan. Eh ini panjang badan. Oh iya. Ini untuk grafik panjang badan menurut usia. Jadi panjang badan ini mengukur panjang badan. Karena pada usia 0-2 tahun kan anaknya masih ditidurkan ya posisinya. Jadi nanti grafik yang digunakan adalah panjang badan per usia. Nah misalnya contoh. Ini misalnya usianya sekarang 6 bulan misalnya. Ternyata panjang badannya hanya 60 cm. Nah ini kan sudah kelihatan kalau dia ada di bawah garis. Nah atau misalnya normal dulu. Misalnya pada usia 6 bulan. Nah ini misalnya kita sudah tahu usia 6 bulan di bawah garis. Jadi diintervensi nanti misalnya meningkat. Nah itu bagus misalnya. Kita kasih contoh yang normal dulu aja misalnya. Usia 6 bulan berat panjang badan 65 cm. Nah ternyata usia 8 bulan panjang badan ini hanya 67 cm misalnya. Misalnya di sini. Nah saya di sini terus pada usia 10 bulan misalnya diukur lagi ternyata masih hanya 69 cm. Nah ini kan terus menerus ya kita. Nah terus usia 12 bulan ternyata hanya 70 cm. Nah ini kan ketika ditarik garisnya nanti ternyata memotong. Seharusnya ketika misalnya sudah mepet dengan garis merah ini perlu orang tua atau kader itu perlu melihat. Kenapa ini panjang badan anaknya tidak naik. Apakah berat badannya tidak naik. Ataukah apakah anaknya mengalami gangguan saat pemberian makanan MPAC atau apa. Biasanya kalau sudah panjang badannya tidak bisa naik. Ini biasanya awal mulanya adalah berat badan yang tidak naik. Karena panjang badan ini biasanya mengikuti dari berat badan. Kayak gitu. Nah seharusnya garis yang normal ini seperti ini. Jadi mengikuti garis hijau. Nah untuk yang ini nanti evaluasinya misalnya pendek atau stunted misalnya di bawah minus 2. Misalnya ini kan sudah memotong. Ini sudah termasuk stunted atau pendek. Jadi anaknya sudah termasuk stunted atau pendek. Apabila misalnya nanti ada gangguan perkembangannya juga. Nanti anaknya sudah termasuk kategori stunting. Jadi ini sangat maksudnya kalau misalnya jangka panjang dibiarkan kondisi ini. Dan misalnya grafiknya tetap di bawah garis merah. Ini nanti perkembangan anaknya pasti akan terganggu. Sehingga nanti untuk tingkat kejerdasannya pasti akan lebih rendah dibandingkan anak yang pertumbuhannya normal. Seperti itu. Nah ini untuk yang panjang badan. Kalau yang untuk... Oh iya. Gimana? Tadi stunted itu beda sama stunting ya rekan-rekan. Kalau stunted ini tadi yang kayak dokter Rista jelaskan. Hanya sebatas di bawah minus 2 standar deviasi. Jadi di bawah garis merah ini stunted. Tapi kan tadi seperti yang kita tahu. Mungkin anaknya jangan-jangan memang ayah ibunya memang pendek. Nah itu ya tentunya beda. Dan itu yang mengevaluasi adalah dokter atau dokter anak. Jadi bukan kompetensi kader, bidan, atau perawat. Tapi di sini tadi kayak katanya dokter Rista. Tugas kita adalah mendeteksi. Jangan sampai stuntednya ini adalah stunting. Jadi yang tadi mempengaruhi ya stunting. Tapi kalau ternyata stunted dan sesuai dengan potensi genetik tinggi badan ayah ibunya. Tentunya nggak apa-apa. Tapi itu harus dokter dan dokter anak yang memeriksa. Jadi bukan rananya kader, bidan, atau perawat. Jadi di sini tugasnya adalah tetap merujuk. Karena kan kita selalu pikirkan yang terburuk dulu. Kalau ternyata memang nggak ada apa-apa ya udah syukur. Tapi kalau ternyata ada, tadi seperti yang dokter Rista, ternyata mengarah ke stunting ya harus diintervensi. Entah gisi, entah stimulus. Terima kasih. Itu untuk yang panjang badan menurut umur ya. Nah yang ini baru berat badan menurut panjang badan. Jadi ini itu untuk menilai status gisinya. Jadi status gisi secara umum. Jadi yang dikatakan gisi kurang atau gisi buruk itu adalah menggunakan grafik ini. Nah pada intinya, seperti yang dijelaskan oleh dokter Jesslyn, nanti tugas kita adalah untuk menilai apakah status gisinya ini tercukupi atau tidak. Dan normalnya ya mengikuti garis hijau ini. Sebaiknya ya semua grafiknya harus diisi. Contohnya misalnya tadi berat badan anak, misalnya panjang badan anaknya 70 cm. Dengan berat badan 8 kg misalnya. Nah ini masih dalam batas normal karena masih di atas garis merah. Nah tapi selanjutnya misalnya, panjang badannya 75 cm. Kemudian berat badannya ternyata tidak naik, tetap 8 kg. Nah ini kan sudah memotong. Nah disini peran kader atau kader cinta baca, ataupun ibu misalnya sudah melihat grafik seperti ini, ya harus segera menyampaikannya ke kader ataupun tenaga kesehatan pada saat posyandu. Sehingga nanti bisa langsung dirujuk ke puskesmas. Dan dari poskesmas bisa nanti dirujuk kembali ke, misalnya kalau diperlukan di pemeriksaan lebih lanjut, ke dokter anak atau dokter anak di rumah sakit. Nah tugas kita di sini. Jadi apabila nanti ada grafik yang tidak searah dengan garis hijau ataupun memotong garis merah, di sini tugas kader sehingga semakin cepat diketahui adanya gangguan ini, semakin cepat nanti penanganannya. Sehingga tidak memanjang status gizi yang kurang itu. Hingga nanti di usia yang lebih tua lagi. Sehingga nanti kalau misalnya sudah membaik status misinya, biasanya nanti akan diikuti dengan perbaikan dari perkembangannya juga. Seperti itu. Nah itu mungkin ya perbedaan grafik panjang badan per usia dengan berat badan per panjang badan. Semuanya berbeda, tapi sebaiknya diisi semua tiga-tiganya. Ya mungkin juga jangan sampai kita sudah ukur beratnya, sudah ukur panjang atau tingginya. Eh ternyata nggak kita plotting. Jadi kita, oh beratnya berapa? Jadi cuma tahu beratnya aja. Atau, oh tingginya berapa? Oh misalnya 70. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya 70 itu menurut usianya mereka tuh normal apa? Nggak sih. Atau jangan-jangan pendek gitu kan. Jadi harus pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan harus disertai dengan pengukuran status gizi. Jadi ini, ini cara menuntungkan status gizi. Tiga-tiganya harus ada. Kenapa berat badan perlu ada? Tadi kan ya untuk lihat apakah berat badannya bagaimana. Kemudian panjang badannya juga. Nah berat badan menurut panjang badan juga penting. Karena ternyata, coba rekan-rekan bayangin anak yang tingginya, anak yang mungkin tingginya misalnya 100 cm. Tapi yang satu 10 kg. Yang satu misalnya 20 kg. Tentu saja berbeda ya. Mungkin jangan-jangan yang satu nih misalnya 100 cm. Terus yang satu 10 kg. Wah 10 kg gizi buruk. Yang satu 20 kg. Wah yang 20 kg obesitas. Jadi, beda ternyata. Maksudnya dengan tinggi yang sama, ternyata berat badan juga. Sama kan ya kalau misalnya kita dewasa, ngitungnya kan BMI ya. Atau indeks masa tubuh. Itu kan yang kita ukur ada berat badannya, ada tinggi badan kita juga. Jadi bagaimana perbandingan berat badan dan tinggi badan. Itu kenapa pengukuran berat badan menurut panjang badan juga penting. Oke, sekian. Dan silakan Dr. Rista kalau mau ditambahin. Terima kasih, dok. Ya mungkin ini sekaligus menjawab ya yang pertanyaan Bu Rina dari Cirebon. Bagaimana jika ada anak berat badannya normal tapi tumbuhnya pendek. Dan misalnya ada anak yang tinggi tapi berat badannya kurang. Nanti bisa dilihat berdasarkan grafik ya, Bu. Jadi misalnya kita kan belum bisa menilai kalau misalnya tidak melakukan plotting di grafik. Misalnya kita hanya melihat sekilas aja kok anak itu berat. Beratnya normal tapi lebih pendek. Misalnya ternyata pada saat di plotting ternyata masih normal. Itu bisa saja terjadi. Ataupun misalnya pada saat di plotting oh ternyata lebih pendek dari seharusnya. Sehingga nanti sebaiknya dirujuk ke dokter anak agar bisa dievaluasi lagi apakah tubuh pendeknya tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Jesslin akibat karena genetik saja. Misalnya memang karena orang tuanya memang tubuhnya memang segitu. Jadi sebenarnya itu masih normal di anak tersebut. Atau memang ada gangguan tertentu. Dan anak yang tinggi tapi berat badannya kurang juga sama. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi biasanya kan kalau misalnya status gizi yang kurang itu biasanya diawali dari berat badan. Jadi mungkin bisa dievaluasi dulu apakah penurunan berat badannya penyebabnya apa. Apakah kurang untuk asupan makanannya atau sakit. Misalnya ada penyakit lain bisa jadi karena misalnya kecacingan atau sebagainya. Jadi ini makanya pentingnya untuk dirujuk ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi agar dievaluasi itu nanti penyebabnya seperti apa. Apakah memang karena asupan gizi yang kurang atau karena penyakit yang penyakit-penyakit tertentu misalnya kecacingan ataupun misalnya TBC itu juga bisa menjadi faktor yang bisa menyebabkan berat badannya kurang. Nah ini mungkin untuk definisi stunting. Apa Dr. Jessin mau jelaskan? Ini sih tadi ya yang kayak Dr. Rista saya jelasin juga dan aku juga udah sempet gila yang stunting itu perawakan pendek atau stunted yang akibat malnutrisi kronik. Jadi yang memang udah ditandai tuh berat badannya nggak naik lama-lama turun lama-lama di bawah garis merah terus jadinya dia pendek. Nah beda kalau yang memang dia nggak pernah sakit-sakitan selalu sehat tapi perawakannya pendek. Mungkin yang tadi karena genetik. Nah ini stunting itu penyebabnya stunting ya kita lagi ngomongin stunting ini penyebabnya bisa karena asupan tidak adekuat atau kebutuhan meningkat. Ini dari presentasi Prof. Damayanti beliau adalah dokter spesialis konsultan atau subspesialis nutrisi metabolik. Jadi ini beliau yang membuat ya bahwa stunting ini bisa kebutuhan meningkat. Sama kayak misalnya kita ngisi bensin gitu ya bensinnya apa ya contohnya ya oh jalan-jalan kali ya jalan-jalan entah itu bensinnya yang kurang atau malah perginya harus jauh gitu. Jadi asupannya nggak adekuat ya yang masuk nggak cukup atau yang keluar lebih banyak gitu ya. Jadi kan kalau gisi yang baik itu adalah asupannya berbanding seimbang dengan kebutuhannya gitu. Nah entah itu karena kemiskinan penelantaran atau ibunya nggak tahu. Kalau kemiskinan ya harusnya dari dinas sosial ya yang membukung. Kalau penelantaran ya harus ada kesejahteraan program kesejahteraan anak. Nah disini yang terang kader yang bisa kita lakukan misalnya penyuluhan dan edukasi tentang nutrisi. Nah ini mungkin nanti tapi kan sekarang kita mau deteksi dini dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu nih stuntingnya ada apa nggak di anak tersebut. Atau misalnya kebutuhan meningkat sering sakit. Nah ini yang bisa kita lakukan nih. Ngajarin bahwa hidup itu harus bersih dan sehat. Harus cuci tangan. Jangan sampai anaknya di area terus. Kalau di area terus ya jelas lah ya berat badannya nggak naik. Kesejahteraan ikunisasi rutin. Kesejahteraan mencegah infeksi. Dan yang lain-lainnya. Jadi itu sih. semoga menjawab. Mungkin saya kembalikan ke Claudia ya. Kalau untuk pertanyaannya sepertinya sudah terjawab semua ya. Mungkin coba saya kembalikan ke Claudia ya. Iya baik berarti kita akan masuk ke sesi roleplay. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Kira-kira Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan? Kita hitung sampai tiga ya. Satu dua dua tiga. Kita tutup sesi tanya-jawabnya. Kita lanjut ke sesi roleplay. Adina boleh tolong bacakan dulu skenario-nya. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke sesi roleplay. untuk skenario-nya ada seorang ibu ada seorang ibu ibu mawar sebut saja yang memiliki anak berumur tiga tahun. Saat ini ibu mawar datang ke posyandu terdekat di rumahnya untuk melakukan vaksinasi rutin untuk anaknya. Lalu seorang kader cinta baca yang berada di posyandu tersebut menghampiri ibu mawar. Saat ini yang berperan sebagai ibu mawar adalah saya dan dokter Rista yang akan berperan sebagai kader. Mungkin ini tampilannya ya sudah apakah bisa tampilannya dua dua kamera dulu. Boleh tolong di spotlight dokter Rista saya sama satu lagi layar yang lagi di share screen. Boleh tolong kepada Bu Magda atau yang host belum kelihatan ya dok baru baru ini aja sih yang kelihatan baru formulirnya aja. Oke saya sudah spotlight dokter Rista dan dokter Claudia sih. Sama screennya boleh yang di share screen ini terima kasih. Oke ini lo bisa minta tolong saya kok gak nemu ini bagaimana cara pinnya. terima kasih. Kayaknya udah deh. Udah ya? Udah kelihatan? Oke. Terima kasih. Oke kalau sudah kita mulai. Ya udah. Kalau gitu kita mulai ya. Selamat pagi berapa Bu anaknya? Usia 3 tahun. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah mau datang ke Poshandu terutama untuk apa namanya mengukur tinggi badan dan berat badan anaknya. Jadi kehadiran Ibu untuk datang ke Poshandu ini sudah termasuk hal yang bagus karena Ibu Ibu sudah peduli dan mau memeriksakan kondisi anaknya secara rutin. Ibu tetap datang setiap ada kegiatan Poshandu Bu atau misalnya jarang-jarang saja datangnya atau seperti apa? Ini datang karena lagi mau vaksin rutin anak saya. Oh begitu. Mbak kalau biasa gak pernah rutin biasanya sesuai kebutuhan vaksin aja. Oh gitu. Tapi tetap bagus kok Bu yang penting Ibu sudah maksudnya sudah mau datang ke Poshandu meskipun hanya pada saat vaksin saja tapi sebaiknya sih lebih sering ya Bu ya misalnya nanti ada Poshandu tetap saja datang nanti supaya bisa membantu untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anaknya. Nah Ibu tahu tentang buku KIA gak Bu? Dulu waktu hamil ya Mbak makanya buku KIA waktu anak-anak saya pertama kali lahir juga pakai Oh berarti sekarang belum pernah buka-buka lagi tentang buku KIA ya Bu ya? Iya enggak belum di mana Nah buku KIA sendiri ini sebenarnya alat yang penting sebenarnya Bu jadi sebaiknya sih meskipun sudah anaknya sudah usianya sudah 3 tahun tetap dibaca-baca Ibu Ibu pernah buka-buka enggak Bu? Ini mungkin kita buka sama-sama ya sekarang ya untuk lihat isinya Saya udah lama gak buka Nah untuk isinya sendiri selain yang Ibu bilang karena anak-Ibu lagi imunisasi memang ada grafik untuk imunisasinya di sana tapi disini juga ada ada untuk tabel dan grafik untuk pengukur tinggi badan berat badan serta untuk perkembangan anak-Ibu jadi disini nanti ada ada yang bisa dilihat misalnya coba ya saya kasih lihat ke Ibu ya misalnya disini ada ada grafik untuk mengukur tinggi badan dan berat badan Bu jadi tidak selalu hanya hanya untuk pada saat baru lahir Bu jadi sebaiknya meskipun Ibu sudah cukup bagus sekali sudah tetap datang pada saat imunisasi sebaiknya lebih sering datangnya jadi setiap posyandu sebaiknya Ibu tetap datang nah ini contohnya Bu disini ada grafik KMS-nya jadi disini Ibu bisa misalnya nanti ditimbang anaknya nih sekarang Ibu bisa pakai pensil menandai disini jadi nanti Ibu kita bisa lihat grafik berat badan anaknya seperti apa atau panjang badan anaknya jadi nanti disini kita bisa sekalian ukur apakah gisinya cukup atau tidak selain itu Ibu pernah lihat yang di bagian agak belakang sini gak Bu yang tentang perkembangan kayaknya gak pernah soalnya grafik yang sebelumnya itu juga saya gak pernah lihat nah disini itu sebenarnya ada checklist juga Bu misalnya kalau misalnya kan kita gak terlalu hafal ya misalnya 3 tahun harus bisa apa seperti itu disini sebenarnya ada Bu jadi lebih gampang nanti untuk melihat apakah anak Ibu ada gangguan perkembangan atau tidak nah ini ini ada grafik disini Bu ini kan buku KIA nya punya Ibu ya jadi Ibu bisa centang sendiri gak mesti gak boleh dicoret karena ini kan milik anak Ibu jadi Ibu bisa coret pakai pensil disini nah ini anak Ibu kan usianya 3 tahun ya ini sambil kita menunggu nanti diukur berat badan sama panjang badannya kita coba cek untuk perkembangan anak Ibu ya oh baik Mbak emang ini sangat akurat ya Mbak untuk tahu perkembangan anak saya iya Bu jadi ini untuk screening dini setidaknya disini lebih sederhana jadi Ibu di rumah pun sebenarnya sudah bisa memantau jadi ini itu untuk apa namanya gambaran pertamanya Bu jadi kalau misalnya bisa semua ya kemungkinan besar anak Ibu aman dan ini akurat sebenarnya Bu sudah disesuaikan dengan sesuai usia masing-masing anak sehingga lebih bisa sesuai nanti untuk diperiksanya menggunakan ini nah ini untuk yang usia usia 3 tahun ya Bu ya jadi untuk yang usia 3 tahun kita coba sekarang kita evaluasi anak Ibu ya sudah bisa apa aja ya yang pertama Bu apakah di rumah ada tangga enggak Bu atau di rumah di rumah enggak ada sih tapi ya kalau mungkin kursi gitu ya kursi kecil gitu anak saya suka mau naik-naik gitu sudah bisa naik tanpa berpegangan begitu enggak Bu atau mungkin di sini ini kan di sini di posyandu ini kan ada tangga yang naik ya coba kita cek anak Ibu bisa jalan naik dengan tangga atau tidak misalnya ternyata bisa ya Bu ya iya bisa bisa berarti kita centang ya iya disini kemudian apakah Joseph ini bisa senang main bola enggak Bu oh ya suka sekali sudah bisa menendang bola kecil atau belum Bu atau hanya main dengan bola aja main terus nanti ketendang menurut saya sih kayak ketendang ya bukan dia berusaha menendang berarti sudah bisa ya oke kita centang di sini ya Bu ya berarti ini kita centang eh sorry ini kita centang terus ini kita centang juga kemudian kalau mencoret-coret dengan pensil di kertas itu sudah bisa enggak Bu wah itu bisa 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 enggak berarti sudah bisa ya kita centang di sini lagi nah kalau berbicara gimana Bu apakah sudah sudah mulai banyak berbicara atau bagaimana sudah bisa kata apa saja sudah bisa bilang mama bilang kakak ya bilang orang-orang di sekitar aja sih Bu dan bisa tunjuk benda gitu-gitu sudah bisa menyebutkan misalnya sesuatu benda selain menyebutkan orang tuanya enggak Bu kalau kalau mau makan biasanya makan-makanan tuh dia bisa sebutin berarti sudah bisa bilang mau bisa bilang makan ya ada yang lain Bu atau ya ya gitu Mbak udah bisa ngomong tapi ya memang belum terlalu fasih tapi dua kata selain selain untuk memanggil mama papa itu sudah bisa kira-kira atau belum sudah 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 ya berarti kita centang disini ya sudah bisa menunjuk ya Bu misalnya menunjuk mata menunjuk tangan itu sudah bisa belum Bu atau kita cek sekarang ya coba mungkin ibu ibu suruh anaknya misalnya coba mana matanya gitu Bu coba adik Joseph iya matanya telinganya mana oke udah bisa ya Mbak oke kita centang ya disini terus apakah kalau misalnya melihat benda sudah bisa menilai itu apa gitu Bu misalnya melihat sudah dia bisa tendok atau garpu ya jadi sudah bisa ya kita centang kalau misalnya mengangkat mainannya sendiri sudah bisa belum Bu misalnya mau ambil mainan nah ini dia nih masih kayaknya gak bisa deh oh berarti belum bisa ya memungut mainannya itu belum bisa berarti gak bisa deh kayaknya dia cuman pegang-pegang aja tapi gak bisa diangkat kayaknya karena kita kita tandai ya disini ya kalau makan nasi sendiri sudah sudah bisa atau masih banyak yang tumpah Bu atau masih harus disuapin ya selama ini saya gak pernah biarin anak saya makan sendiri sih jadi saya selalu suapin berarti belum bisa makan sendiri ya berarti masih banyak yang tumpah ya kalau lepas baju sendiri sudah bisa gak Bu gak pernah belum juga ya nah ini kita lihat nih ternyata ada tiga ya Bu ya yang masih belum bisa dilakukan nah sedangkan sebenarnya kalau satu saja yang belum bisa dilakukan ini kita harus periksa lagi ke puskesmas Bu nah ini sih saran saya sebaiknya nanti harus diperiksakan ke puskesmas karena ada tiga yang yang belum bisa dilakukan sembari itu mungkin bisa dibantu Bu untuk stimulasinya jadi sambil nanti menunggu Ibu ke puskesmas misalnya besok atau kapan Ibu bisa nanti ke puskesmas nanti diarahkan sama kader kesehatannya ya Bu sebenarnya sudah ada disini Bu juga informasi stimulasi apa saja yang harus dilakukan pada usia dua sampai tiga tahun misalnya nih disini ternyata makan sendiri itu sudah harus bisa dilakukan jadi sebaiknya mungkin nanti Ibu tidak suapin anaknya terus tapi mungkin dicoba pelan-pelan supaya bisa makan sendiri seperti itu atau mungkin tadi yang belum bisa apa namanya untuk memungut mainan ini sudah harusnya sudah bisa mengelompokkan dan memungut mainan yang mungkin nanti disini dilatih juga untuk membantu misalnya menyusun balok disini melempar menangkap seperti itu baik saya baru tahu iya Bu jadi sebenarnya tidak perlu kita harus cemas atau seperti apa untuk periksa seperti ini ini malah karena ketahuan sekarang ya malah lebih bagus Bu jadi Ibu bisa tahu duluan jadi nanti selanjutnya selanjutnya anaknya bisa lebih cepat bisa tanya jadi bisa langsung kita tangan nih Bu nanti harus gimana supaya anaknya bisa perkembangannya lebih cepat sesuai seusianya jadi Ibu nggak perlu yang takut atau seperti apa untuk melakukan pemeriksaan kepuskesmas nah kita ngeceknya dari checklist ini ini sama juga Bu di berbagai usia sudah ada apakah kalau saya periksakan ini berarti anak saya ini cacat ya atau gimana nih enggak Bu maksudnya ini itu untuk pemeriksaan awal saja Bu jadi penyebabnya bisa berbagai macam namun untuk penyebab yang lebih lanjutnya itu kita harus periksanya lebih lengkap lagi jadi harus diperiksa lebih detail lagi penyebabnya bisa banyak Bu bukan berarti apakah mengalami gangguan intelektual atau seperti apa bisa saja ternyata simulasinya yang kurang jadi nanti sebaiknya diperiksa lebih lanjut dulu dilihat dulu apakah benar-benar mengalami gangguan atau tidak misalnya kalau misalnya tidak ya berarti sebaiknya nanti mungkin stimulasinya yang ditingkatkan tapi kalau misalnya ternyata memang ada gangguan setidaknya kita sudah tahu lebih dulu Bu jadi nanti bisa ditangani lebih cepat seperti itu jadi Ibu nggak perlu takut malah kalau Ibu takut nanti semakin menunda-nunda ditangani malah nanti semakin lama semakin tertinggal perkembangannya malah sekarang karena kita tahu sekarang ini jadi langsung saja ditangani supaya nanti selanjutnya bisa menyusul ketertinggalannya Bu jadi nggak perlu takut terima kasih untuk informasinya Mbak Rista untuk yang selanjutnya ada untuk berat badan dan tinggi badannya Bu nanti mungkin diisi sama kadar posyandunya ya Bu sekalian ukur berat badan dan tinggi badannya oke baik ya mungkin untuk untuk rolpelnya sudah selesai ya dokter Rista nah berhubung dari kapela kita membuatkan google form untuk pengisian pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini saya akan share screen untuk google formnya nanti mungkin akan dibagikan juga lewat via via WA ini saya share screen dulu untuk mempertunjukkan ya tadi sudah ada di awal mempertunjukkan sebentar ya misalnya mungkin pakai skenario yang tadi ya yang anak umur 3 tahun itu bisa ya Pak udah ada kelihatan share screennya mungkin mungkin habis ini boleh sekalian dari cinta baca berdua juga latihan rolpel jadi yang satu jadi kajar yang satu jadi ibunya itu juga boleh biar lebih mantep kali ya boleh boleh sebentar ya kok ini gak bisa kita pakai karena yang hpnya gak bisa aku share screen dari laptop aja ya ini contoh contohnya jadi nanti kan kader cinta baca akan langsung ke lapangan supaya mempermudah mungkin juga ibunya tidak membawa bukai dan mempermudah kita untuk mengevaluasi ada berapa banyak anak yang tumbuh kembangnya bagus atau membentuk tindak lanjut maka dibuatlah google form ini untuk mempermudah kita semua jadi nanti harus disebut nama pemeriksa siapa nama daerahnya dimana nih kadernya kader dimana di Cirebon misalkan ini mbak Rista di Cirebon dengan nama anaknya Joseph nama ibunya Mawar kayak yang tadi ya skenario nya lalu ini ada jenis kelaminnya jenis kelaminnya apa tanyakan tanggal lahirnya untuk mempermudah kita tahu oh ini usianya berapa gitu nanti sebutkan nomor teleponnya ini ya nomor telepon nomor telepon dari ibunya ya nomor telepon ibunya terus berat badan anaknya berapa nanti mungkin mungkin kader posyendo yang lain akan sudah 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 menimbang atau sudah mengukur tinggi badan boleh ditanyakan atau kalau teman-teman kader cinta baca mau melakukannya sendiri juga kamu persilahkan dengan cara yang sudah diajarkan tadi ya sama dokter Rista di awal misalkan berat badannya 14 kg tinggi badannya 105 cm ini ketinggian ya ini ketinggian ya berapa misalnya tinggi tinggian ya umurnya 3 tahun berapa ya 50 80 lah 85 cm nah lingkar kepalanya sekitar 25 cm kekecilan nih kayaknya 30 30 38 42 lah 42 ini kayaknya nggak perlu pakai satuan kali ya yang 42 langsung aja ya terus yang tadi apa lahir itu kayaknya tanggal apa tanggal dulu apa bulan dulu itu juga nanti diperhatikan ya oh iya ini tanggal dulu ya day dulu nanti kalau month itu berarti bulannya dulu kadang kalau di hp dia suka kadang bulan dulu gitu ya kayaknya benar-benar kita perhatikan ya berarti nanti dilihat ini ddmmnya kalau dd berarti harinya dulu tanggalnya kalau mm bulannya ya ini karena ini d berarti ini tanggalnya puluhan bulannya bulan 7 bulan Juli ini tahun 2019 akhirnya jadi nanti jadi ini yang dinilai pertumbuhannya dulu pertumbuhannya jadi berat badan tinggi badan lingkar kepala nanti baru dinilai nih oh kondisi dengan plot dengan plot grafik yang tadi yang sudah ada di buku KIA-nya juga bagaimana kondisi lingkar kepalanya oh ini normal terus ini panjang badan perumur atau tinggi badan perumurnya juga normal misalkan terus gizinya normal untuk gizi apakah ada gangguan tumbuh kembang jadi tumbuh kembangnya itu berdasarkan status gizinya status gizi dan stunting atau enggaknya misalkan si Joseph ini nggak ada jadi tidak ada ada keluhan nggak atas berat badannya misalkan anaknya sulit makan keluhannya tapi ya untuk kembangnya ibunya tidak merasa ada masalah kalau misalkan tidak ada ya tidak ada nah umurnya berapa umurnya nanti umur usia anak ini akan menentukan next selanjutnya jadi ini disesuaikan dengan questionnaire di buku KIA contohnya nih tadi anaknya umur 2-3 tahun jadi kita next nah next nextnya ini adalah questionnaire yang ada di buku KIA tapi kita ubah ke dalam bentuk G-Form jadi sama aja intinya tadi pertanyaannya ditanya kan anaknya bisa jalan naik tangga sendiri nggak? oh bisa bisa menenang bunda kecil? bisa mencaret-caret pensel pada kertas? bisa iya anak bisa beri cara dengan baik menggunakan dua kata? iya bisa menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya tadi? iya bisa menyebut dan menyebut nama dua benda atau lebih? iya anak bisa memungut mainannya sendiri atau tidak? tidak tadi jawabannya bisa bahkan sendiri? nggak tidak anak bisa melepas pakaiannya sendiri? tidak setelah sudah diisi semuanya kita next lagi nah baru ada pertanyaan lagi apakah anak ini perlu dirujuk ke tenaga medis? jadi perlu memang harus ke puskesmas ke dokter atau ke dokter anak berarti karena sudah ada satu tidak satu tidak saja harus sudah dirujuk sedangkan anak musuh ini punya tiga tidak jadi perlu ya berarti kita jawab iya kita submit sudah selesai pengisian formulir untuk tumbuh kembang anak begitu kira-kira sudah paham ya kalau ada yang ditanyakan nanti kita kasih juga google formnya boleh sekarang dilanjutkan dengan peragaan dari cinta baca mungkin supaya lebih mengena apa yang sudah diajarkan oleh dokter bagaimana Bumakda apakah oke kita kita acak ya atau siapa yang mau bersedia dulu ada yang sebagai kader dan ada oh ini satu orang aja ya dok ya dua dua kan ibu oke satu ibu satu kader mungkin karena ini ibu Clara itu apa ya lagi punya anak mungkin ibunya ibu Clara bersedia enggak ibu Clara lalu yang jadi kader siapa yang bersedia kalau tidak saya pilih baik yang jadi kader ibu ibu Rinawati Cirebon ya yang tadi bertanya juga oke saya ibu Clara apakah bisa oh ibu Clara mungkin lagi ngurusin baby ya oke saya ganti deh oke berarti yang jadi ibunya ibu 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 oke baik dokter yang jadi ibunya oke ibu ibu Lena ibu Lena bisa menjadi ibu yang seperti dokter Claudia tadi bisa bu oke sip saya spotlight lalu ibu ibu Rina Rinawati apakah bisa menjadi kader kader bagaimana bu bisa oke baik bu sebentar sebentar oke kok saya jadi gak bisa spotlight ya sekarang ya bisa minta tolong Indah spotlight dulu Indah spotlight ibu Lena dan ibu Rinawati udah dipin dua oke lagi ibu siapa tadi ibu ini masih satu saya ini oke ibu Lena dan ibu ibu Rinawati boleh 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 oke ibu Rinawati sudah saya spotlight tinggal ibu Lena ibu Lena udah saya spotlight tapi belum ada tandanya itu di spotlight oke saya bantu ya spotlight ibu Lena oke apakah ibu yang lain sudah melihat ini silahkan ibu Rinawati dan ibu Lena seperti tadi dokter Claudia dan dokter Ristania selamat pagi ibu Lena ibu ya apa kabarnya bu baik ibu Lena anaknya usia berapa anak saya sudah usia 4 tahun bu oh 4 tahun lalu ibu sering kepasian bu biasanya sih waktu dia masih baik umur apa dari kecil sampai umur 9 bulan pas imunisasi aja kalau sekarang sekali-sekali untuk nimbang berat badan aja bu jadi bagaimana pertumbuhan anak ibu sekarang ya kalau sudah 4 tahun ini sudah sudah bagus apa namanya udah seperti yang di buku ini saya lihat sudah menyerupai lah bu cuma yang ingin saya tanyakan kan dia waktu kecil itu rajin makan nafsu makannya bagus cuma udah 4 tahun ini saya lihat dia makannya enggak enggak seperti dulu waktu bayi lahap ini sekarang gitu-gitu aja jadi saya lihat apa namanya timbangan badannya itu enggak terlalu banyak meningkat itu aja yang mau saya tanya bu mungkin bu saya saya juga kan mungkin saya bisa menjawab ya bu untuk perkembangan anak ibu mungkin kan sekarang kan usianya sudah 4 tahun mungkin berat badan enggak terlalu naik signifikan tapi mungkin ada penyebab lain mungkin anak ibu pola makannya jadi berkurang mungkin ada mungkin suka jajan atau seperti apa bu jajan sih kalau untuk jajan di luar saya enggak terlalu khas di paling mungkin sekarang dia sudah lebih banyak kadang makan roti 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 terus makan buah jadi kalau dia udah banyak makan buah atau makan roti dia enggak suka makan nasi oh iya mungkin itu bu penyebabnya mungkin ada dia ngemil atau ada camilan-camilan yang memang dia makan saat ini jadi mungkin bisa juga bu ibu cek ke dokter atau mungkin seperti apa karena kan saya sebagai kader hanya membantu ya bu waktu apa anak-anak penimbangan berat badan seperti itu begitu jadi kalau misalnya kita kasih-kasih vitamin itu gimana bu apakah itu bagus untuk anak usia 4 tahun kalau untuk vitamin ya mesti dikonsultasikan ya bu ke dokter karena kalau untuk anak seusia itu mungkin nanti dokter yang akan memberikan penjelasannya seperti apa apakah anak ibu membutuhkan vitamin itu atau tidak ya mungkin bisa dikonsultasikan dengan pihak kesehatan ya bu ya iya bu terima kasih bu baik terima kasih ibu Rina dan ibu Lena wah mendadak ya diminta langsung bisa terima kasih banyak ya ibu Lena dan ibu Rina saya kembalikan ke dokter Claudia silahkan iya tadi sudah bagus ya ibu Lena dan ibu Rinawati bisa membangun komunikasi jadinya tadi ibu Lena yang jadi kadernya ya terus supaya lebih mungkin masukannya supaya lebih terarah nanti cara untuk memfollow kita kan mau tahu nih apakah ibu apakah ibu Rinawati ini punya anak yang sehat atau tumbuh kembangnya baik atau tidak maka nanti jangan lupa untuk sambil mengisi google formnya jadi supaya terarah nih obrolannya apa yang mau ditanyakan supaya kira-kira tahu apakah memang perlu untuk dirujuk ke tenaga medis atau orang tua dari anak tersebut sudah bagus tumbuh sudah bagus gitu cara didik untuk tumbuh kembangnya gitu ya jadi harus pakai google form ini nanti sekiranya jangan lupa nanti kan ada questionernya tuh jadi jadi kalau misalkan kader cinta bacanya bingung nih mau nanya apa aduh tanya apa ya untuk tumbuh kembang anaknya nggak tahu lagi makanya kita gunakan google form ini supaya nanti pertanyaannya juga lebih terarah gitu ya mungkin masukannya bu makda baik dokter terus mungkin untuk ini kan TOT training of trainer jadi kita latih nih kader-kader cinta baca untuk bisa melakukan hal ini di lapangan di tempat kerjanya masing-masing di daerah binaan cinta baca harapannya selama 4 minggu ke depan kader cinta baca boleh melakukan ini ke semua anak yang ada di daerah binaan cinta baca jadi nanti kita 4 minggu lagi kita akan lakukan evaluasi ini apa yang menjadi kekurangan apa yang menjadi kesulitan di lapangan untuk mengumpulkan data-data ada berapa banyak anak yang tumbuh kembangnya baik atau tidak baik mungkin seperti itu dari saya mungkin ada tambahan dari Adinda atau dokter Rista kalau cukup oh iya dokter Rista apakah ada tambahan silahkan oh iya tadi sudah bagus kok bu cuma mungkin nanti benar seperti katanya Claudia nanti ini ada yang saya share mungkin untuk soft copy buku KIA-nya jadi bisa dilihat nanti disitu ada banyak informasi kok bu jadi nanti misalnya ada orang tua atau kader yang bertanya sebenarnya informasinya cukup lengkap di dalam buku KIA-nya mungkin nanti dari tim cinta baca bisa baca-baca dulu disana jadi mungkin ada jawaban yang bisa dijawabnya melalui buku KIA-nya terus untuk yang tumbuh kembangnya benar tadi sudah ada Google Form-nya juga jadi harapannya Google Form-nya bisa digunakan jadi meskipun sedikit misalnya yang diperiksakan yang mudah-mudah saja misalnya di lingkungan sekitar daerah binaan tempat cinta baca disana mungkin bisa dicek dulu yang anak-anak usia yang di bawah kurang dari 6 tahun siapa tahun nanti bisa terdeteksi malah ada yang mengalami gangguan tumbuh ataupun gangguan pertumbangan atau mungkin gampangnya anak yang di rumah aja mungkin ada yang punya anak di bawah 6 tahun bisa menggunakan Google Form-nya juga supaya nanti bisa nanti terscreening juga jadi penggunaan Google Form-nya nanti bisa lebih bagus dan nanti misalnya pun nanti hasilnya bisa terekap jadi misalnya nanti ternyata ada yang terdeteksi mungkin dari kami bisa juga memberikan masukan nanti apakah tindak lanjutnya harus seperti apa oh ya ini juga kan ada banyak checklist tuh yang ada di setiap usia mungkin nanti dibaca-baca dulu dari tim Cinta Baca kalau misalnya ada yang yang membingungkan di setiap usia mungkin bisa ditanyakan sambil jalan nanti sambil sambil mulai mengajarkan kekader atau mulai melakukan sendiri dulu mungkin itu saja sih tambahan dari saya Claudia baik kalau begitu sekarang kita lanjut ke post-test berarti ya Dinda ya iya betul kak kita lanjut ke post-test lanjut ke post-test nanti mungkin dari Bu Magda kalau ada yang ada yang menanyakan juga boleh ya sambil post-test sebentar saya kirimkan link post-testnya selamat menikmati link post-testnya sudah ada di kolom chat di zoom ya dikasih waktu berapa lama Dinda untuk post-test 5 menit tapi kalau misalnya memang nanti khawatirnya ada yang kesulitan untuk membuka google formnya atau mengisinya itu sulit sambil buka zoom misalnya cuma ada satu device jadi mungkin kita ini aja kali ya post-testnya diisi aja nanti kita tunggu sampai jam 12 siang ya siang ini harapannya sih teman-teman semuanya bisa mengisi post-testnya biar bisa kita evaluasi apakah ada pemahamannya sudah tersampaikan atau belum gitu aja oke baik kalau gitu sebelum kita tutup Bu Magda boleh ya kita foto sekali lagi di akhir silakan silakan dokter silakan mbak oke baik untuk teman-teman sekalian boleh kita on cam dulu ya kita lihat oke on cam dulu oke sudah sudah on cam semua baik slide yang pertama dulu ya saya hitung senyum satu dua tiga terus slide yang kedua satu dua tiga oke baik terima kasih semuanya kita 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 sudahi saja untuk hari ini untuk teman-teman semuanya kalau misalnya memang masih ada yang dibingungkan dan masih ada yang ingin ditanyakan misalnya untuk nanti penerapannya bagaimana penerapannya tadi kita apa namanya kalau dia untuk satu orang itu targetnya berapa ya lupa diinfokan revolusinya untuk sebelum diinfokan apakah boleh tahu di daerah binan cinta baca kira-kira ada berapa anak ya kalau untuk sekarang mungkin kita tidak bisa kasih informasi itu dokter tapi kalau memang dibutuhkan mungkin dalam minggu ini kita akan coba cari kumpulkan data-datanya lalu kita akan berikan ke kapela oke baik dari kapela sebenarnya ingin sebanyak-banyaknya data anak yang ada di daerah binan cinta baca tapi kalau misalkan memang kita kan belum tahu ya ada berapa anak jadi mungkin 20 anak 1 orang apakah mungkin 1 kader 20 orang 20 orang anak mungkin targetnya dari kami segitu dulu ya nanti disesuaikan dengan data yang akan dibagikan sama Bu Magda begitu nanti untuk evaluasi mereka isikan di Google Form lagi betul ya dok nanti Google Form akan di akan di share juga jadi nanti untuk rekan-rekan disini yang ikut hari ini nanti akan mengevaluasi anak-anak di daerah binaan masing-masing nah nanti 4 minggu ke depan kita akan follow up kembali dan jika sebelum praktek misalnya ada pertanyaan mungkin ada kesulitan atau apa boleh dikumpulkan via Bu Magda atau Bu Dian ya mungkin ya nanti bisa disampaikan ke Capella bisa disampaikan ke saya atau juga Dr. Jaislyn atau Dr. Claudia dan juga Dr. Rispel seperti itu ya nah baik oke seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya kalau misalnya kita itu memang harus sedini mungkin melakukan screening pertumbuhan perkembangan dan kita semakin kita cepat tahu apakah ada masalah atau tidak itu akan semakin lebih baik makanya kenapa TOT ini sangat penting apalagi kalau misalnya benar-benar bisa diterapkan di daerah binaan masing-masing itu akan sangat benar-benar membantu ibu-ibu yang sekiranya mungkin kebingungan apakah ini sebenarnya anak saya ada problem atau enggak makanya kenapa training of trainer ini dilakukan seperti itu jadi untuk rekan-rekan semua harapan ke depannya semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terus apa namanya kita update nanti ke depannya mungkin saat ini kita cuma training of trainer berdasarkan buku aja tapi kan nanti ke depannya kalau misalnya memang kita akan berlanjut kita mungkin akan bisa mengadakan seperti bagaimana sih cara menstimulasi anak atau bagaimana cara melihat apakah menurut si anak sudah cukup atau belum seperti itu jadi mungkin nanti ke depannya insyaallah kalau misalnya memang bisa dilaksanakan kita akan bikin TOT lainnya boleh ya ibu Magda iya oke dokter silahkan oke baik siap kalau gitu dan